Pertama, yaitu pembukaan, marilah kita ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya kepada Dr. Dr. Handayani Emkes, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Profesor, Dr. Insinyur Ahmad Jasidi, Minister Engineering, pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, para narasumber yang berkenan menjadi pembicara pada kesempatan kali ini, kemudian juga Panitia, khususnya dari Laboratorium Penelitian Fakultas Kedokteran UNUSA, seluruh peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya. Pada hari ini kita bersama-sama dapat bergabung dalam webinar melalui Zoom online dengan tema Fight for COVID-19 from Biomolecular Side. Salam dan salawat semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah. Webinar kita pada hari ini menghadirkan dua orang pembicara yang luar biasa, yaitu Ibu Irena Lorinda Indalau, MSG-PhD dari Lidbang Departemen Kesehatan, dan juga Bapak Lalau Muhammad Irham, Magister Farmasi, kandidat PhD dari Taipei Medical University. Terima kasih kepada kedua pembicara yang telah berkenan mengisi webinar kami pada hari ini. Terima kasih juga kami aturkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung, baik dari klinisi, kolega dokter, tenaga kesehatan, laboran, dan juga mahasiswa dari berbagai institusi dan berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pandemi COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, China, dan kemudian menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, telah membawa perubahan yang besar pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi COVID-19 ini juga membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia, termasuk juga berdampak terhadap kemajuan teknologi penelitian, khususnya di bidang biomolekular sains. Para ahli berlomba-lomba mengambil peran untuk dapat menemukan teknik diagnostik, terapi farmakologi, terapi herbal, penemuan vaksin, terapi suportif, dan lain-lain yang berkaitan dengan penanganan pasien dengan COVID-19. Sehingga sangat tepat sekali, Laboratorium Penelitian FKUNUSA yang dipimpin oleh Dr. Hotimah ini mengangkat tema Fight for COVID-19 from Biomolekular Side pada webinar ini. Besar harapan kami bahwa hari ini dapat memberi ketahuan yang tentang COVID-19. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana COVID-19 ini dari aspek biomolekular sains. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung pada webinar siang hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan berkah dan diridui oleh Allah SWT. Amin, amin. Akhir kata, akhir kata, kita sudah di sambutan hari ini, maka ada salah kata, Al-Mu'afiq ila aku wa miktorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hanturkan kepada Pak Handayani. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Profesor Ahmad Jassizi, Magister Regenjiring dan PhD. Sekaligus untuk membuka pada acara hari ini kepada Bapak Rektor, waktu kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Hatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ber compartesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Surah Al-Fatihah Yang saya hormati Ibu Bapak Narasumber pada acara webinar siang hari ini, Ibu Irena Ph.D. dan Bapak lalu Muhammad Irfan. Yang saya hormati para pimpinan UNUSA yang berkesempatan redir pada acara siang hari ini, Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi Fakultas Kedokteran Universitas Nahantarul Ulamat Surabaya, Ibu Dr. Hatimah, Kepala Laboratorium Penelitian FK UNUSA, sekaligus sebagai host dari webinar siang hari ini. Teman-teman manitia, teman-teman dosen FK UNUSA dan adik-adik mahasiswa FK UNUSA yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, la syukrulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita ditakdirkan oleh Allah siang hari ini bisa bertemu di acara webinar Fakultas Kedokteran Laboratorium Penelitian FK UNUSA. Dalam keadaan sehat, walaafirat. Hari ini kita bersama akan mengikuti seminar virtual webinar dengan tema Fight for COVID-19 from the Biomalkular Site. Salah dan salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita semua, Nabi Bishar Muhammad SAW. Ibu-Ibu sekalian, pertama, pada kesempatan yang pertama, saya atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, ingin menyampaikan terima kasih yang tulus, yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Ibu-Ibu Irina, PhD, dan Bapak lalu Muhammad Irfan, Master of Pharmacy, atas kesediaan Ibu dan Bapak sekalian untuk berbagi pengetahuan dengan kita semua, para peserta webinar siang hari ini khususnya, pada Sifitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Juga saya tidak lupa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia, Fakultas Kedokteran UNUSA, khususnya teman-teman dari Laboratorium Penelitian FK UNUSA. Ibu-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui saat ini kita masih berperang, sekaligus mencoba untuk mengenali, quote end quote, musuh kita dalam berperang ini, untuk nanti kita berharap bisa berkencatan senjata, hidup saling mengenali, untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi baru, dengan hadirnya virus baru di tengah-tengah kita, yang saat ini pengetahuan manusia tentang itu masihlah belum final. Bahkan mungkin mengenalinya saja pun, mengidentifikasinya saja pun, kita masih belum tahu persis. Ibu-Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa coronavirus ini adalah virus dengan seribu wajah. Alf-wajhon. Jadi luar biasa. Dalam tokoh pewayangan Ramasinta saja, kita mengenal tokoh yang sangat jahat itu hanya cukup dengan dasar muka. Sepuluh wajah. Ini seribu wajah. Betapa sulitnya kita mengenali. Bahkan wajah virus corona di satu negeri, di satu negara, itu bisa jadi berbeda dengan wajahnya ketika dia hadir di negara yang lain. Virus corona yang ada di Indonesia bisa jadi beda wajahnya dengan virus corona yang ada di Amerika Serikat. Sehingga manusia untuk mengenali ini dan mencoba mengumpulkan pengenalan itu menjadi pengetahuan, sungguh tidak mudah. Dan menjadi tantangan tersendiri bagi para sarantis, khususnya dari sisi biomolekura. Karena saya mendengar perubahan mutasi dari virus ini sangat cepat. Sehingga pengenalan yang bersefat genom terhadap virus ini sangat diperlukan. Jadi sekali lagi, manusia saat ini mengetahui, mengenali, dan kemudian menghimpun menjadi satu pengetahuan tentang virus ini masihlah jauh dari virus. Oleh karena itu, seringkali yang kita dapatkan mengenai informasi-informasi mengenai virus ini beragam, bermacam-macam. Bahkan kadang-kadang seringkali membingungkan. Cara transmisinya yang semula hanya dikenal melulu droplet, akhir-akhir ini ternyata juga bisa melalui udara, air poong. Jadi karena itu webinar ini, seminar online ini, seminar virtual ini, benar-benar, walaupun baru satu titik ikhtiar, tetapi mempunyai makna yang sangat penting sekali sebagai bagian dari kontribusi kita semua untuk himpunan pengetahuan manusia tentang virus tersebut, coronavirus ini. Sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman dari Laboratorium Penelitian FK UNUSA, teman-teman manitia, mahasiswa FK UNUSA, Sivitas Akademika FK UNUSA, yang telah berinisiatif untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf, selamat berwebinar, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi, bibiran ini saya nyatakan dibuka. Wallahul muwafiq ila akhwamibharik, mohon maaf atas segala khilaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami hanturkan kepada Prof. C. 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 Z. Laku Rektor Universitas Dadatul Ulama Surabaya. Baiklah, para hadirin sekalian. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti yang akan disampaikan oleh kedua materi, yaitu Ibu Irene dan juga Bapak Lalu Muhammad Irham. Untuk pemateri pertama tentang Bioris Management in Handling COVID-19 Specimen yang akan dibawakan oleh Ibu Irene Lorinda Indalau, PhD. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Nama Irene Lorinda Indalau, PhD. Kemudian beliau adalah staff di Lead Bankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendidikan beliau S1 Universitas Gajah Mada, Biology. S2 Tokushima University di Medical Science. S3 Tokushima University di Medical Science. Kemudian ini adalah pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Mulai banyak sekali pelatihannya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling terakhir adalah mengikuti workshop enzim tentang purification dan characterization. Dan juga terakhir 2018 tentang workshop vaksinologi. Jadi memang kebetulan beliau ahli vaksin juga di Lead Bankes. Dan dulu memang dari departemen enzim yang berhubungan dengan virus-virus. Mulai dari virus H5N1 dan virus-virus yang lain. Kemudian ini adalah publikasi beliau. Cukup banyak juga berhubungan dengan deutilization alpha-1 antitripsin. Kemudian ada juga tentang supresi dari metalloprotein 6 pada perubahan paru-paru yang terinfeksi influenza virus. Influenza virus yaitu influenza tipe A. Dan juga masih banyak lagi penelitian-penelitian beliau yang terkait dengan virus. Kemudian presentasi baik oral maupun poster. Cukup banyak. Beliau juga terakhir mengikuti seminar internasional di beberapa negara. Selain di Jepang, kemudian ada Singapura. Jadi itu adalah CV beliau yang cukup banyak. Jadi kalau saya sebutkan satu ke satu mungkin sampai akhir tidak bisa selesai. Baik, selanjutnya adalah kita langsung ke cari inti tentang Bioris Management in Handling COVID-19 Spesimen kepada Ibu Irene Lorinda Indalaum, PhD. Waktu kami persilahkan. Tes, bisa terdengar suara saya? Bisa. Oke. Bentar ya. Saya... Makasih terima kasih, Bapak Irene. Iya, 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 iya. Bapak, iya, iya, iya. Tokushima, Daikaku, Satsuku. Iya, iya, selanjutnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang, Bapak, Ibu. Profesor, Bapak, Ibu sekalian, juga teman-teman, masus-us sekalian. Terima kasih banyak atas kepercayaannya memberikan saya kesempatan untuk sharing mengenai handling spesimen COVID-19 dalam konteks manajemen biorestiko ya. Jadi ini disclaimer saya. Kemudian, biorestik manajemen in handling COVID-19 spesimen. Ini sangat penting dibicarakan karena memang tidak hanya kita melihat dari sisi saintifik saja, tapi juga ini berguna untuk terutama melindungi pekerja yang bekerja yang menghandle spesimen COVID-19 itu sendiri. Jadi ini saya akan berbicara lebih ke arah laboratorium ya, bukan ke arah pasien, tapi lebih ke arah laboratorium. Baik, ketika kita berbicara mengenai manajemen biorestiko, itu tidak lepas dari yang namanya biosafety, aspek biosafety, dan aspek biosecurity. Nah, prinsipnya adalah kalau biosafety itu adalah untuk mencegah exposure dari patogen atau dari toksin yang sedang kita kerjakan kepada si pekerjanya. Sementara biosecurity itu lebih ke arah melindungi materi patogen atau toksinnya itu dari kemungkinan disalahgunakan atau dicuri atau lepas rilis ke masyarakat sehingga membahayakan lingkungan sekitar. Jadi, berbicara biorestik ini, biosafety dan biosecurity tidak bisa lepas seperti itu. Nah, di setiap negara itu biasanya sudah ada organisasi biosafety dan biosecurity ya. Ada juga organisasi internasional yang memang sifatnya multinasional, yang disebut APSA, ada APSA International, ada juga International Federation of Biosafety Association. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada yang namanya Asosiasi Biorisiko Indonesia. Jadi, Bapak-Ibu mungkin kalau misalnya ingin tahu lebih banyak mengenai bioresiko implementasinya, guidance-nya seperti apa, bisa ke website mereka, bisa berkonsultasi juga dengan mereka mengenai implementasi. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah ada regulasinya, mulai dari undang-undang, kemudian ada juga yang khusus dari keputusan Menteri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga ada tentang perdoman keselamatan dan keamanan lab mikrobiologi dan biomedik. Ini bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam kita mengimplementasikan menjadi bioresiko. Sedangkan National Guidelines-nya kita juga sudah punya, ada yang namanya SNI 8340 tahun 2016 dan sekarang sudah akan di-update ya, jadi standar internasional ISO 3501 tahun 2019 mengenai Biorisik Management for Laboratories. Kita juga punya namanya perdoman manajemen dan Biorisiko Lab terkait COVID-19 ini sudah dikeluarkan oleh BSN, bekerja sama juga dalam pembuatannya dengan ABI. Nah, Biorisik Management ini penting sekali lagi karena juga dia akan melindungi staff yang bekerja dan juga secara tidak langsung keluarga mereka atau orang-orang yang akan mereka temui. Juga penting sekali karena akan menghindarkan resiko kontaminasi ke lingkungan di sekitar. Dan dalam implementasinya, Biorisik Management itu harus mengikuti regulasi yang ada baik tidak hanya yang internasional, tapi juga regulasi nasional dan pemerintah setempat. Siapa aja sih yang berada di dalam Biorisik Committee ini? Tidak hanya Biosafety Officer saja, yaitu orang-orang yang memang sudah mempunyai terlatih dalam hal Biosafety, tersertifikasi, kalaupun misalnya tidak ada yang tersertifikasi, bisa juga menggunakan jasa darurat atau menggunakan konsultan dari institusi yang memang sudah mempunyai officer yang tersertifikasi. Selain itu juga melibatkan researcher, peneliti yang ada di dalam institusi tersebut, medical personnel, dokter, kemudian jika bekerja dengan hewan, juga melibatkan dokter hewan, kemudian perwakilan dari staff teknis, misalnya bagian yang pemanajemen limbah, itu juga harus dimasukkan dalam Biosafety, dan juga representatif dari laboratory manajemen. Jadi mungkin dari pihak-pihak administrasi, misalnya nanti akan terlibat dalam pengadaan alat-alat yang mendukung untuk Biosafety dan Biosafety. Jadi kenapa dari berbagai background, itu supaya nanti ketika dalam mereview, melakukan review terhadap risiko, risk assessment itu bisa lebih luas pandangannya. Jadi tidak hanya dari sisi saintifik saja, tapi juga dari bagian yang lain. Nah, Biosafety ini ada tiga yang mendukungnya, yaitu risk assessment, mitigation, dan performance. Jadi ada mitigasi ini maksudnya langkah-langkah bagaimana untuk menangani risiko, kemudian performance itu nanti lebih karah recording, evaluasi, kemudian assessment itu dalam penilaian, penilaian bahaya yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya kita berbicara mengenai bahaya misalnya hiu. Hiu itu seberapa sih bahayanya tergantung. Kalau misalnya kita berenang bersama-sama dengan hiu, ya berarti bahayanya besar. Tapi kalau misalnya kita berenangnya ada semacam cage, ada pelindungnya, berarti resikonya bisa lebih ditekan. Nah, dan resikonya itu bisa lebih ditekan lagi kalau misalnya kita yang berada di permukaan airnya, hiunya tetap di air. Nah, jadi semacam itulah nanti ketika kita akan menilai suatu resiko dalam pengerjaannya itu termasuk seperti ketika kita akan mengerjakan nanti misalnya dalam konteks pemeriksaan spesimen COVID-19. Nah, pentingnya risk assessment ini juga ditekankan baik oleh WHO maupun CDC ketika dalam konteks guidelines untuk biosafety, untuk laboratorium dalam pengerjaan coronavirus. Jadi, bisa dilihat di sini, semua risk assessment yang dilakukan itu harus site-specific ya. Harus di institusi tersebut. Jadi, kita tidak bisa, kita di institusi A langsung aja ambil hasil risk assessment-nya institusi B. Itu tidak bisa seperti itu. Karena nanti akan berbeda setiap institusi itu baik kapabilitasnya, fasilitasnya, kemudian staff-nya, semacam itu. Jadi, memang harus bersifat site-specific untuk risk assessment tersebut. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan dalam menilai resiko? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu bahayanya. Kemudian kita evaluasi resikonya itu jadinya seperti apa. Apakah bahaya tersebut mempunyai resiko yang tinggi atau rendah? Jadi, maksudnya kita bisa lihat dari konsekuensi of exposure-nya. Apakah nanti ketika kita terekspos sama bahaya itu akan membuat konsekuensinya parah atau moderate atau negligible? Atau maksudnya ini bisa disampingkan. Kemudian, bagaimana kemungkinan itu akan terjadi? Apakah akan jarang terjadi, mungkin terjadi, atau sangat mungkin terjadi? Sehingga nanti dari analis ini kita bisa secara sederhana menentukan resikonya apa sih? Medium, very low, atau very high. Nah, setelah kita menilai resikonya, kita juga bisa memikirkan bagaimana mengontrol resiko tersebut. Kita buat berbagai strategi, dan kita nanti setelah itu kita pilih. Lalu kita implementasikan bagaimana pengimplementasiannya, lalu kita review. Sebenarnya, setelah kita lakukan langkah-langkah mitigasi ini, resikonya benar-benar jadi rendah, atau malah tetap sama saja. Seperti itu. Nah, seperti Bapak-Ibu, teman-teman lihat di sini, jadi ada berbagai macam kontrol yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa eliminasi. Misalnya kita nggak mengerjakan sama sekali, kita nggak kerja sama SARS-CoV-2 misalnya, sebagai penyebab COVID-19 itu. Atau walaupun memang kita tetap harus melakukan, karena itu adalah tanggung jawab kita, kita pikirkan lagi, kira-kira bagaimana mereplace bahaya dari pengerjaan COVID-19 ini. Kemudian, engineering control ini lebih ke arah bagaimana caranya bisa dengan desain fasilitas lab-nya, atau misalnya dengan menggunakan equipment-equipment tertentu supaya membantu orang tersebut terlindung dari bahaya pengerjaan spesimen COVID-19. Kemudian, administrative control itu seperti apa? Misalnya, SOP. SOP-nya ketika mengerjakan, mereka semua harus, staffnya harus patuh mengerjakan sesuai dengan SOP. Atau misalnya restricted access, banyak orang-orang tertentu yang boleh mengerjakannya, misalnya seperti itu. Atau orang-orang yang misalnya punya, termasuk dalam risiko grup yang tinggi terhadap infeksi SARS-CoV-2, seharusnya tidak ditempatkan dalam pekerjaan itu langsung. Dan yang terakhir, yang paling least effective, perlindungan terakhirnya itu adalah PPE itu sendiri, yaitu protection, personal protection equipment. Nah, ini adalah sekedar contoh saja bagaimana ketika kita mau melakukan penilaian risiko. Jadi, misalnya kita akan melakukan pengerjaan spesimen COVID-19. Kita harus mulai pikirkan. Mulai dari tahap-tahapnya, kita tuh mau ngapain aja sih? Misalnya, penerimaan spesimen, kemudian apakah nanti ada penyimpanan sementara, terus apakah nanti sampelnya mau di aliquot, atau mau di ekstraksi, apetitian. Pokoknya, semua prosedur step itu kita harus pikirkan. Nah, dari setiap prosedur step itu, kita harus pikirkan lagi. Hazardnya di mana ya? Misalnya, kalau misalnya ekstraksi, hazardnya, oh ada kemungkinan kumpah, atau kemungkinan misalnya tabungnya bocor, atau mungkin ada kemungkinan, karena kita mengurang centrifuge, berarti ada aerosol. Berarti risk levelnya seperti apa. Kemudian, setelah kita tahu bahayanya apa saja, mitigasinya kira-kira apa nih? Misalnya centrifuge-nya kita pakai yang centrifuge yang ada tutupnya, supaya menghindarkan risiko aerosol itu. Seperti itu. Kemudian, nanti kita evaluasi ketika kita implementasikan, bagaimana nih pelaksanannya? Apakah ada laporan tumpahan? Apakah ada laporan misalnya infek, setelah mengerjakan pekerjaannya menjadi sakit? Nah, itu semacam itu harus kita record, dan kita evaluasi. Jadi, nanti kita berdasarkan evaluasi itu, kira-kira langkah mitigasinya mesti ngapain lagi nih? Ada yang kurang, ada yang perlu ditambah, atau misalnya pekerjaannya harus dilatih lagi, atau bagaimana, itu nanti berdasarkan risiko aerosolnya. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi berdasarkan proses step pengerjaannya, kita juga melihat dari, tentunya, patogennya sendiri. Jadi, kalau teman-teman mungkin bisa lihat di link ini, itu ada namanya pathogen safety data sheet. Jadi, semua segala macam patogen itu ada. Termasuk SARS-CoV-2 ini, kenapa penting kita melakukan ini? Supaya kita tahu mitigasinya apa. Misalnya, dia kan envelope virus, berarti kita menggunakan disinfektan yang efektif untuk envelope virus. Misalnya, kemudian dia, COVID-19 ini, dia respiratory track kan targetnya. Berarti nanti dalam pengerjaannya, untuk proses-proses tertentu, kita harus menggunakan pelindung respirator. Karena penyakit ini kan menyerang orang-orang. Kemudian, mode of transmission-nya apa. Mainly kan dia droplet. Berarti nanti pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan droplet, atau misalnya prosedur-prosedur yang berhubungan dengan yang mengenerate aerosol, itu kita harus ada langkah mitigasinya seperti apa. Kemudian, apakah kita akan mengerjakan staff-staff dengan high risk group di misalnya tahap-tahap yang sangat risiko tinggi, seperti penerimaan spesimen, ketika harus buka spesimen, atau misalnya ekstraksi. Nah, mereka yang di dalam risk group ini sebaiknya tidak diikut sertakan, tapi dikerjakan mungkin di tahap yang risikonya lebih rendah. Kemudian, sensitivity dan inactivation, kita tahu dia masih sensitif ketika di permukaannya. Dia masih sensitif terhadap panas dan UV juga disinfektan, maka nanti itu yang langkah-langkah itu yang harus kita perhatikan. Nah, risk group classification ini sendiri, dia masih termasuk dalam risk group 3. Nah, kemudian dari patogen, kita juga harus lihat staff-nya. Apakah mereka berada dalam kondisi fisik yang baik, dan kondisi mental yang baik. Kondisi fisik kita sudah tahu, medical record, terus kemudian tadi apakah dia termasuk dalam risk group, high, atau misalnya background record-nya, apakah dia punya catatan kriminal atau tidak, itu juga sangat penting. Dan juga imunisasi status ya, kalau misalnya untuk pekerjaan, tidak hanya untuk COVID-19, misalnya lab itu mengerjakan polio, berarti harus staff yang bekerja di situ harus punya sejarah pernah di imunisasi. Kemudian tidak hanya mengenai kondisi fisik itu saja, tapi juga kondisi fisik saat hari itu ketika dia bekerja. Kalau misalnya hari itu dia sakit, dia melapor, berarti dia tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang tahapnya sangat, misalnya melibatkan specimen yang infeksius. Mental health juga penting, karena kalau staff kita stress, dia akan bisa jadi risiko untuk mengkompromi SOP keamanan dan keselamatan itu bisa jadi ini, karena dia kurang fokus misalnya. Qualified jelas, dia harus punya GLP, GMP, tidak hanya pengertian, tapi juga memang dia bisa melakukan itu. Kemudian dia inform sufficient knowledge, dia punya pengetahuan, tidak hanya mengenai si virus yang dia kerjakan, tapi juga safety measures-nya apa. Ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi masalah, dia harus melapor ke siapa. Dia akses untuk medicine-nya kemana, dia juga harus tahu. Training, evaluation, retraining, ini sudah jelas mereka sangat. Dan dari WHO sendiri sudah ada rekomendasinya, jadi personal competence dan training itu sangat penting. Tidak hanya general training, tentang layout laboratoriumnya, kemalah dia harus lari ketika kebakaran, atau SOP-nya seperti apa. kemudian ketika ada SOP, pengerjaan misalnya reagen menggunakan alat baru, nah itu dia juga harus selalu di-update. Kemudian safety, security training, yang jelas setiap personal itu harus aware terhadap bahaya yang akan dia hadapi ketika nanti dia bekerja. Dan dia juga tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi hal-hal yang di luar di luar, maksudnya hal-hal emergency, atau kecelakaan seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga melihat sendiri, tidak hanya mengandalkan, mungkin institusi belum sempat mengadakan training, tapi kita juga bisa mentraining diri sendiri, kita bisa lihat di sini, bisa diakses secara publik di WHO mengenai biosafety video series. Jadi cukup lengkap, mulai dari GMPT, kemudian cara bekerja di BSD, kemudian cara misalnya penanganan tumpahan, spesimen seperti itu. Jadi cukup lengkap. Nah, kemudian kita berbicara tentang PPI atau APD ya. Itu sudah ada national guidelines-nya, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ada juga yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID-19. Ini tidak bertentangan, kalau misalnya punya yang kemenkes ini, lebih ke arah prinsipnya APD-nya itu harus seperti apa. Kemudian kalau untuk teknis ada detail-detailnya itu, bisa Bapak-Ibu, teman-teman, akses di petunjuk yang dikeluarkan oleh gugus tugas. Nah, ini adalah prinsip pemilihan APD itu harus, sekali lagi saya tekankan berdasarkan risk assessment. Misalnya tidak semua proses itu harus menggunakan pelindung wajah. Misalnya kita melakukan RT-PCR. Ketika kita ekstraksi, mungkin kita membutuhkan pelindung wajah atau Google. Kenapa? Karena ada resiko cipratan misalnya. Tapi ketika kita hanya menyiapkan reagen untuk mix saja, ya kan tidak ada materi basis di situ. Berarti kita tidak perlu pakai Google, seperti itu. Jadi pemilihan jenis APD itu harus berdasarkan penilaian risiko. Respirator. Misalnya tahap-tahap pengerjaan molekuler itu, yang mana yang harus memakai respirator? Apakah semua tahap harus memakai respirator? Tidak juga. Kembali lagi, apakah ada kemungkinan aerosol generating procedure? Ya itu yang dipakai respirator. Karena itu resikonya lebih tinggi. Sarung tangan itu juga sekali pakai ya sebaiknya. Kemudian direkomendasikan memakai dua layer. Kenapa? Karena misalnya ketika dalam bekerja di BSC, mungkin tidak sengaja tumpah atau ada smear gitu di sarung tangan bisa langsung dibuka. Tapi kita kan masih punya satu lagi sarung tangan. Jadi benar-benar harus dipikirkan prosedur kita bekerjanya itu seperti apa. Nah ini juga misalnya coverall medis, heavy duty apron, tidak semua step itu kan harus memakai seperti ini. Jadi memang dipikirkan lagi gunanya untuk apa. Misalnya boots, itu kurang penting kalau misalnya untuk mencampur reagen PCR saja. Tapi dia sangat penting sekali ketika nanti petugas limbah infeksiusnya harus memakai ini gitu dalam penanganan limbah. Nah ini teman-teman Bapak Ibu bisa akses juga dari CDC ada cara memakai dan melepas nanti PPE itu penting sekali. Karena ini juga menghindarkan kita dari resiko terkontaminasi. Yang ingin saya tekankan di sini biasanya yang sering dilupakan adalah ketika menggunakan respirator. Yang paling penting adalah sebelum dipakai itu harus melihat, dicek dulu kondisi fisiknya. Apakah ada yang lepas, apakah ada yang kotor, apakah ada yang berlubang. Kemudian ketika dipakai itu sebaiknya direkomendasikan untuk melakukan fit test. Jadi ketika kita menghirup nafas terkuat-kuatnya sambil dipakai respiratornya itu apakah kira-kira ada hanggur salangan yang keluar di samping-samping. Nah itu kalau misalnya keluar berarti kita belum pas pakai respiratornya. Ketika kita hembuskan nafas keluar secara kuat, apakah ada udara yang keluar dari samping-samping wajah. Kalau ada berarti kurang fit. Jadi memang benar-benar harus dilakukan test seperti itu. Nanti mungkin bisa dipelajari sendiri. Yang penting di sini juga ada best practice dari negara lain yang saya pikir juga bagus juga untuk kita terapkan. Misalnya di Korea itu ketika mereka sudah menggunakan APD yang lengkap, mereka saling mengecek satu sama lain atau dicek oleh supervisor yang sudah mengikuti prosedur atau tidak. Terus kemudian misalnya dalam pemakaian gloves, kadang itu memang walaupun sudah sesuai dengan ukuran tangan kita, mungkin bisa longgar atau misalnya jadinya terbuka. Ada celah antara sarung tangan dengan just lap. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Jadi bisa saja mungkin dengan tape bisa diikat sehingga dia tidak lari kemana-mana ketika bekerja. Kemudian ini juga cara dia memegang respiratornya juga baik ya. Jadi tangannya itu tidak mengenai kemana-mana. Kemudian juga ketika melepas goggle itu dia menutup matanya supaya mencegah kalau misalnya nanti ada kemungkinan kontaminasi masuk ke arah mata. Jadi sebenarnya detail sepele tapi sangat penting untuk menjaga pekerja itu sendiri. Nah kemudian banyak sekali pertanyaan mengenai apakah boleh mendekontaminasi dan memakai ulang respirator. Idealnya itu sangat tidak disarankan karena respirator yang seperti R95 itu memang hanya untuk single use. Tapi dalam kondisi yang sangat ekstrim, maksudnya dalam kekurangan supply, itu memang dari CDC itu ada guidance-nya bahwa bisa digunakan tapi dengan persyaratan seperti ini. Harus ada evaluasinya. Dan juga cara dekontaminasinya itu juga harus mengikuti aturan manufaktur. Kalau manufakturnya tidak menyediakan data itu sangat tidak disarankan. Dan ini yang harus dia evaluasi. Filtrasi performance-nya, kemudian fit karakteristiknya sebelum dan sudah dikontaminasi. Kemudian safety-nya akibatnya dari si pemakaiannya bagaimana. Jadi tidak boleh hanya satu, yaudah dipakai aja tapi nggak ada tindak lanjut, nggak ada follow-up, itu tidak boleh seperti itu. Jadi idealnya memang sebaiknya single use saja. Nah, kemudian setelah kita berbicara tentang staff, patogen, PPE, kemudian kita lihat dari desain lab-nya atau facility dan equipment yang dipakai. Yang ingin saya tekankan di sini, jadi mikroorganisme itu, patogen itu ada berbagai macam risk group. Risk group tadi yang 1, 2, 3, 4 itu. Tapi risk group ini tidak selalu, misalnya risk group 3 harus selalu dikerjakan di BSL 3. Tidak harus seperti itu. Kenapa? Itu tergantung dari pengerjaannya. Misalnya COVID-19, dia dikategorikan, SARS-CoV-2 itu dikategorikan risk group 3. Tapi ketika kita hanya akan melakukan pemeriksaan molekuler yang tidak memperbanyak, tidak memperbanyak virus, tidak mengisolasi dan memperbanyak virus, maka itu bisa dilakukan di biosafety level 2. Kalau misalnya dia mau memperbanyak virus, berarti wajib hukumnya di BSL 3. Itu tidak bisa diganggungkan lagi. Nah, di sini juga dari guidance dari WHO sendiri juga memang hingga saat ini yang disarankan adalah untuk pengerjaan molekuler itu adalah BSL 2. Sedangkan propagatif work, termasuk tadi kultur virus dan neutralisasi ISIS itu harus di BSL 3. Nah, equipment dari untuk BSL 1, BSL 2, BSL 3 ini bisa nanti Bapak Ibu pelajari secara detail. Di sini dari laboratori manualnya dari BSL 2. Ini yang ditekankan untuk BSL level 2 itu Autoclave dan BSC, BSC kelas 2. Nah, mungkin mengingatkan juga teman-teman BSC dan LAV laminar info itu berbeda. Kita bisa lihat dari tujuannya juga ya, dari aliran udaranya. Kalau BSC itu untuk kelas 2 itu dia aliran udaranya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengarah ke workernya, juga melindungi dari supaya estimennya itu tidak terkontaminasi. Karena dia ada aliran udara yang kemudian pakai HEPA filter, kemudian ada yang dimasukkan kembali ke sini. Jadi, benar-benar melindungi pekerja, produk, dan juga area pekerjaan itu sendiri. Kalau laminar airflow, itu arah udaranya itu hanya untuk melindungi si produknya. Jadi, arahnya itu justru ke arah pekerjanya. Jadi, kita bisa tahu di sini, kalau begitu saya tidak bisa melakukan pekerjaan ekstraksi di dalam laminar airflow. Kenapa? Bahayanya sangat tinggi sekali kelihatan kan airflow-nya. Jadi, kalau laminar airflow mungkin lebih cocok untuk ketika kita menyiapkan reagen untuk mix. Ini adalah salah satu requirement ya. Ketika BSC itu bukan, dia mengimplementasikan apa yang dilakukan di BSC. Salah satu, plus ada PPE, kemudian restricted areas juga. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Ada BSC. Kemudian, dalam bekerja di BSC itu, biasakan selalu bekerja mulai dari ada pembagian areanya. Clean, work area, kemudian contaminated area. Area itu untuk barang-barang seperti media atau misalnya tip yang baru. Kemudian working area, kemudian contaminated area. Jadi, kita bekerjanya satu arah, tidak selangsung gitu. Jadi, ini untuk mencegah juga resiko kontaminasi. Jangan lupa untuk selalu menerapkan teknik aseptis dalam BSC. Bekerjalah dengan normal speed. Kenapa? Kita tidak boleh kerja terlalu buru-buru. Karena ingat sekali lagi, dalam BSC itu ada adiran udara yang diatur sedemikian rupa. Ketika kita misalnya tiba-tiba menarik tangan kita, keluar dari BSC, itu juga bisa jadi udara yang misalnya ada yang masih terkontaminasi itu, ketarik keluar bersama dengan tangan kita. Malah justru mengkontaminasi kita. Jadi, memang bekerja cepat boleh, tapi tidak bekerja secara terburu-buru. Nah, ini ada contoh-contoh yang sebaiknya tidak dilakukan misalnya menumpuk barang dalam BSC. Ingat, BSC itu bukan untuk lemari penyimpanan alat. Nah, tidak hanya desain dari fasilitas itu saja sendiri, tapi juga bagaimana workflow kita bekerja. Ketika misalnya melakukan PCR, mulai dari preparasi, kemudian preparasi mix-nya, kemudian preparasi sampel, lalu amplifikasi, itu sebaiknya ruangannya terpisah. Kalaupun tidak bisa terpisah, itu harus unidirection. Kerjanya harus searah. Jadi, ketika kita sudah keluar dari reagent mix, kemudian kita sudah masuk ke dalam preparasi sampel, kita tidak bisa masuk lagi ke reagent mix. Begitu juga sebaiknya. Jadi, unidirectional way. Itu penting sekali. Kemudian dalam handling specimen, kita tahu ada berbagai tahap. Ada pembukaan, pretreatment, kemudian aliquid extraction, dispose. Itu semua harus dilakukan di dalam BSC dengan menggunakan PPI yang tepat. Kemudian ada juga, biasanya kalau misalnya kita memakai centrifuge, ada centrifuge yang tidak bisa dimasukkan dalam BSC, tidak apa-apa. Mungkin bisa diletakkan di sebelahnya, tapi ingat sekali lagi bagaimana caranya supaya tidak mengganggu aliran udara BSC-nya itu sendiri. Jadi, kemudian kalau kita memakai centrifuge, ingat ada kemungkinan generating aerosol, itu berarti ketika dia sudah selesai centrifuge, kita bisa tunggu sebentar, baru, jangan langsung dibuka, tapi tunggu sebentar lalu dibuka. Seperti itu. Atau menggunakan centrifuge yang ada tutup, semacam petulasnya gitu ya. Nah, kemudian yang sering terjadi itu adalah di dalam BSC, tumpahan, itu juga ada SOP-nya untuk mengatasi tumpahan seperti apa. Yang ingin saya tekankan adalah ketika kita mempunyai tumpahan, terutama baik di luar maupun di dalam BSC, kalau misalnya dia tumpahannya, tumpahan itu nanti kita memakai dilap, tapi tidak langsung dilap begitu saja. Jadi, sebaiknya labnya itu sudah disemprotkan dengan disemprotkan, lalu didiamkan di tempat tumpahannya itu. Kalaupun mau kita wipe, itu jangan ke arah dari dalam ke luar. Kenapa? Karena itu akan justru memperbesar area kontaminasi. Justru kita lakukan dari luar ke dalam. Jadi, area kontaminasinya itu tidak bertambah lebar. Dan kemudian ini harus dilaporkan ke supervisor atau ke manager. Jadi, ini kenapa penting dilaporkan supaya nanti mereka bisa mengevaluasi, ini sering terjadi enggak? Bagaimana sebaiknya untuk memperbaiki dirinya seperti apa? Memperbaiki SOPK atau memperbaiki kualitas staff? Nah, kemudian ekstraksi arena. Ini sangat penting sekali karena kalau arenanya, karena begini, istilahnya itu garbage in, garbage out. Kalau kita ekstraksi arena, kualitasnya tidak baik, otomatis di PCR juga tidak akan keluar hasilnya. Kemudian, kalau kita melakukan kontaminasi, pasti dengan amplifikasi kontaminasi itu akan semakin besar. Bisa jadi, mungkin plus positif seperti itu. Jadi, memang tahap ini sangat penting bekerja dengan hati-hati. Apalagi terutama cegah semua kemungkinan kontaminasi. Yang ingin saya tekankan, mungkin ketika bekerja dengan load yang banyak, mungkin kita saking sibuknya gitu, kita sampai lupa glove kita ternyata sudah kotor. Jadi, sekali-sekali dicek lah, kira-kira ada smear, ada berasa-berasa basah atau enggak gitu. Jadi, seperti kegiatan membuka cup itu kan, kalau banyak bisa. Jadi, ada yang muncret atau apa-apa, glove kita sudah tersmear. Jadi, selalu dicek, kita harus self-check setiap dalam bekerja. Untuk disinfeksi dari WHO juga sudah ada guidance-nya dalam konteks COVID-19. Ini adalah materi-materi yang disarankan. Sodium hipokloride, ketanol, dan oleh compound juga ada konsentrasinya untuk general surface, untuk permukaannya sekian persen. Kemudian untuk tumpahan 1 persen ya di sini disarankan. Tidak hanya tipe disinfeksi yang harus kita perhatikan, kita juga harus memikirkan konteks timenya. Jadi, ketika kita melakukan disinfeksi, jangan cuma taruh langsung abis itu dibuang. Tapi biarkan dia ada kontak antara si kontaminannya dengan disinfektannya, supaya benar-benar dia terinfeksi. Kemudian dilusinya berapa kali itu harus dipikirkan, shelf life, expiry date, berapa lama dia bertahan ya. Kemudian juga perhatikan juga surface-nya itu materinya apa. Karena kalau materinya metal, berarti pakai hipoklorid yang stok itu tidak mungkin. Karena nanti pasti akan korosif. Apalagi kalau BSC korosif, bahaya. Justru malah tidak melindungi kita, seperti itu. Jadi, itu yang harus dipikirkan. Kemudian dalam hal waste management, itu juga penting dari WHO sendiri guidance-nya adalah semua itu harus diperlakukan. Pengerjaan COVID-19 itu, spesimennya semua itu diletakkan limbahnya dalam leak-proof kontainer. Ingat, selalu dilabeli, ini materi infeksi atau bukan. Kemudian pisahkan juga. Kenapa perlu dilabel? Karena mungkin tidak semua petugas nanti, mungkin petugas labnya tahu ini materi yang saya buang ini apa. Tapi ketika nanti petugas kebersihan atau siapa yang akan melakukan itu, dia mungkin tidak tahu itu di dalamnya apa, kalau tidak ada sign-nya. Jadi, itu sangat penting. Komunikasi, informasi yang didapatkan oleh petugas lab dan juga petugas yang mengolah limbahnya juga harus sama, istilahnya nyambung, seperti itu. Ini juga ada guidance-nya dari WHO, kemudian dari Kementerian Kesatan juga ada. Jadi, Bapak-Ibu, teman-teman bisa pelajari secara dektil. National regulation-nya, jangan dilupakan. Ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan juga undang-undang. Waste disposal, jangan sampai lupa harus diikat dengan kencang ketika sudah akan dibuang. Kemudian, benda-benda tajam, jangan diisi sampai penuh. Kemudian, pipet serologis, pipet tip itu sebisa mungkin jangan langsung ditaruh di dalam biohazard bag. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan juga bahaya tusukan. Jadi, sebaiknya ada di dalam kontainer tertentu baru dimasukkan ke biohazard bag. Kemudian, jangan ditumpuk. Nah, kalau misalnya kita mempunyai fasilitas yang limited, resources limited, itu mungkin kita tidak bisa menggunakan kontainer khusus. Bisa juga kita bisa pergunakan materi-materi yang ada di lab, misalnya tempat tip. Tapi ini juga harus kembali lagi lihat risk assessment-nya seperti apa. Misalnya, kita mau pakai tempat pipet seperti ini, tapi kalau misalnya kita buang, mungkin ada kemungkinan tip-nya loncat, ya jangan dipakai kalau gitu. Jadi, balik lagi, kita walaupun kita kreatif, kita harus pikirkan juga bagaimana caranya, apakah ini malah memperbesar resiko atau tidak seperti itu. Autoclass, teman-teman, jangan lupa, jangan masukkan materi-materi yang memang tidak cocok untuk diautoclass. Tapi, memang kita intinya adalah ketika apapun yang kita buang dari instansi kita, pastikan memang sudah aman, harus sudah disterilisasi. Misalnya kalau autoclass, misalnya kita memakai autoclass. Jangan lupa di maintenance, kemudian lakukan bioindicator test untuk memastikan bahwa memang benar-benar si autoclass ini masih bisa men-sterilisasi. Kemudian, kalau kita tidak punya fasilitas insenerator dan harus dibawa ke tempat lain, pastikan juga pihak ketiganya itu terregister ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Kemudian, punya izin yang masih berlaku, jangan ya, SPR, dan juga harus dievaluasi apakah benar-benar sampahnya itu dibuang dan dimusulakan seperti yang diizinkan. Ingat, institusi yang membuang dan terparti sama-sama tanggung jawabnya sama, sama besarnya terhadap sampah yang di-JKH. Kemudian, selalu siap antisipasi setiap kondisi, kita bisa pikirkan apa saja yang mungkin terjadi di fasilitas kita dan bagaimana kita mengantisipasinya, supaya nanti tidak bingung sendiri, seperti itu ya. Dan tetap harus diinformasikan juga ke staff yang terkait. Biosecurity sebenarnya tidak ada guidance dari WHO mengenai biosecurity, tapi saya belum tahu, tapi intinya sih sama seperti yang lain. Restricted area, restricted personal untuk yang masuk ke sana, pokoknya dia meliputi physical, personal, material, information juga harus dijaga supaya tidak keluar sembarangan. Untuk materi, juga nanti kalau misalnya melibatkan packaging atau penyiriman, itu nanti harus regulasinya, harus diingat, diata, dan juga berdasarkan kementerian. Terakhir, saya ingatkan kembali COVID-19 ini benar seperti kata Profesor tadi, masih berupa area yang sangat berkembang. Jadi, rajin-rajinlah untuk cek update dari website-website yang memang sumber-sumber yang terpercaya. Seperti kalau dalam konteks kita, Kementerian Kesehatan, gugus tugas COVID, kemudian WHO, CDC, yang benar-benar reliable. Kemudian, jangan pernah kompromi keselamatan dan kekerjaan keselamatan Anda maupun keselamatan teman, rekan kerja Anda. Selalu plan, do, act, check. Kemudian perform, evaluasi, update, risk assessment Anda. Kemudian baru SOP-nya kalau dirasa perlu. Regular check-up, maintenance, kalibrasi, certification, baik staff, fasilitas, equipment. Kemudian antisipasi kondisi-kondisi seperti kecelakaan. Pokoknya adverse events yang mungkin terjadi terus bisa diantisipasi. Dan yang terakhir, jangan lupa semuanya itu harus terekor. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Bu Eran, atas presentasinya dan pemaparannya yang sangat bermanfaat buat kita semua yang sudah mendengar. Bagi para peserta yang ingin bertanya untuk materi ini, silakan masuk di Q&A untuk pertanyaannya dan menulis pertanyaan-pertanyaan di Q&A, question and answer. Nanti setelah pemateri kedua, akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya sehingga bisa dijawab para panelis. Selanjutnya adalah pemateri kedua. Kita masuk ke pemateri kedua, yaitu tentang genomic variant of SARS-CoV-2 receptor yang akan dibawakan oleh Bapak lalu Muhammad Irham, MFAM. Beliau adalah PhD student di Taipei Medical University. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau dulu. Nama lalu Muhammad Irham, MFAM. Kemudian beliau ini adalah dosen juga di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dalam, Yogyakarta. PhD program ongoing saat ini di Departemen Farmakogenomik dan Farmakoproteonomik in School of Pharmacy, College of Pharmacy, Taipei Medical University. Kemudian Master Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ini ada beberapa project ataupun research yang sudah dilakukan. Ada tentang hepatoprotective effect. Kemudian berikutnya ada beberapa publikasi. publikasi yang terbaru adalah tentang genetic variant that influences SARS-CoV-2 receptor. Ini mungkin nanti yang akan disampaikan oleh Pak lalu Muhammad Irham. Jadi sharing tentang penelitian yang sudah publish tentang SARS-CoV-2. Kemudian ini juga ada beberapa publikasi tentang polymorphism CYP2-E1. kemudian ada juga tentang hepatoprotective pada ekstrak etanol daun sidaguri tentang herbal medicine. Kemudian ini adalah research interest-nya. Ini adalah presentasi. Presentasi, banyak presentasi yang sudah diikuti baik nasional maupun internasional. Salah satunya ada di Wai Jogja, kemudian di China, di Taiwan sendiri. Kemudian ini ada work experience-nya. beliau adalah staff dan juga dosen di Faculty of Pharmacy, University of Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Oke, masih banyak lagi CV-nya beliau untuk mempersingkat waktu. Mungkin kita langsung saja pada materi. Waktu dan tempat kepada Pak lalu Muhammad Irham, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Ibu Dr. Hatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share materi saya dulu nge. Go, go, go. Sampun kelihatan nge? Selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, Rektor Universitas Nadatul Ulama Surabaya, atau UNUSA, Profesor-Doktor Insinyur Ahmad Yazidi, Magister Engineering, PhD, dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA, Ibu Dr. Handayani Enkes, kemudian Pimpinan UNUSA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan juga Pemateri, pertama Ibu Lorinda Indalau, Magister MSG, PhD, kemudian juga Rekan kami, Ibu Dr. Hotimah Mas Dan Salim, PhD. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk sharing di sini. Tadi sudah disampaikan, begitu jelas, terkait dengan bagaimana berlakuan spesimen-spesimen terkait dengan COVID-19, terkait dengan virus SARS-CoV-2 ini. Kalau yang akan saya sampaikan ini terkait dengan bagaimana peran kita, mobil khusus dosen, untuk terkait dengan penelitian. Saya di sini tidak menggunakan data spesimen, tapi lebih menggunakan database-database. Jadi nanti mungkin barangkali begitu Bapak-Ibu dosen di FK UNUSA tertarik, saya menggunakan beberapa genomic database, basic genomic database, untuk mengambil data, kemudian saya menganalisis, dan saya akan mulai. Baik, saya akan mulai ini adalah, suara saya jelas, Bu? Jelas, jelas. Yang akan saya presentasikan ini, bagian dari publikasi saya kemarin dengan judul Genomic Variance of SARS-CoV-2 Receptor. Memang yang akan saya angkat itu adalah TMPR-S2, tapi juga ada S2. S2 Receptor itu salah satu yang paling terkenal Receptor dari SARS-CoV-2 ini. Nanti saya akan juga sampaikan terkait dengan Genomic Variance dari S2 tersebut. Nah, ini adalah disclaimer saya. Saya saat ini staff di Fakultas Parmasi UAD, kemudian saya sekarang, insya Allah tahap akhir begitu, untuk menyelesaikan PhD di TNI. Dan skop presentasi saya, yang akan saya bagi ini adalah, pertama adalah Basic of Human Genome. Apa saja begitu ya, basicnya, hanya mungkin untuk meremendingkan Bapak-Ibu saja seperti itu. Sebenarnya sudah Bapak-Ibu dapatkan begitu. Hanya saja mungkin yang akan saya sampaikan ini, beberapa ada yang terbaru mungkin. Kemudian, kedua, itu bagaimana saya kemudian memempaatkan data-data Basic Genomic ini, kemudian untuk saya implementasikan pada riset khususnya terkait dengan COVID-19 atau SARS-CoV-2 virus ini. Nah, baik. Pertama, saya akan mengawalnya dengan Basic of Human Genome. Ketika kita berbicara terkait dengan genomic, ada hal yang menarik, ternyata kata pertama genomic ini, dulu digunakan pada scientific literature itu pada tahun 1987. pada editorial dengan judul New Discipline, New Names, and New Journal dengan kalimat For the Newly Developing Discipline of Genomes, Mapping or Sequencing, we have adopted the terms of genomic. Jadi, apa sih genomic itu? Hanya untuk meremendingkan Bapak-Ibu. Jadi, studi terkait dengan genom pada organisme atau spesies. Kalau kita berbicara terkait dengan human, maka terkait dengan genomic pada manusia. Di mana genomic itu sendiri merupakan plural daripada genes. Ketika kita berbicara juga terkait dengan genomic atau genetik, kita tidak lupa bahwa ada salah satu ilmuwan yang utama dulu menemukan bagaimana Law of Mendel atau Law of the Hereditary terkait dengan fungsi gene, kemudian diturunkan kepada keturunannya. Yang pertama dulu yang menemukan Gregor Mendel ini. Dan kita semua organisme ini tersusun dari pada organ. Kemudian pada organ itu terdiri dari triliun of cells. Kemudian di dalam selnya itu ada nukleus. Kemudian di dalam nukleus itu kita memiliki 23 pasang kromosom. Dan kemudian di dalam kromosom itu ternyata ada DNA. Yang kemudian molekul kecil ini yang kemudian menyusun masing-masing dari kita. Ada yang menarik, pada tahun 1953, ini mengingatkan kembali Watson and Greg kemudian mendapati bahwa ternyata bentuk dari DNA itu double helix. Dan dikembangkan lagi atau disempurnakan lagi oleh ketiga temannya namanya Niromba Korana Adenholy tahun 1966. Kemudian menemukan kode-kode DNA ini. Seperti adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kita tahu tadi DNA itu memang tersusun bukan hanya dari segi nitrogen, tapi juga sugar dan phosphate. Dan nitrogen itu selalu berpasangan dengan sitosin, timin, selalu berpasangan dengan adenin. Dan untayan-untayan inilah yang kemudian double helix daripada DNA itu kemudian yang tersusun rapi begitu di dalam tubuh kita. Ketika kita berbicara terkait dengan DNA, maka para ilmuwan itu cenderung untuk menggunakan size atau length atau panjang atau semacam ukuran begitu DNA itu. Para saintis itu biasa menggunakan base pairs, kilobase pairs, terus megabase pairs. Maksudnya apa? Ada base pairs ini maksudnya pasangan DNA tadi. Pasangan kode genetik kita. Seperti A, perpasangan T, G, perpasangan C. Tapi kalau kilobase pairs, itu maksudnya ribuan. Ribuan sequencing atau pemetaan dari DNA kita. Ketika kita berbicara terkait dengan jumlah dari mapping sequencing DNA kita itu melebihi jutaan, maka ukurannya itu megabase pairs. Nah ini contoh dari sequencing DNA ketika kemudian di untayan-untayan itu ketika kita misalnya mau membaca ke bawah A, T, C, J, maka akan tersekuensi seperti ini. Begitu juga seterusnya. Nah inilah yang kemudian susunan-susunan ini yang kemudian nanti dihitung apakah base pair atau apakah kilobase pair atau megabase pair. Ada yang menarik juga ternyata jumlah sequencing atau mapping atau pemetaan dari DNA sequencing kita ini jumlahnya 3,2 miliar pasang. Sangat menarik. 3,2 miliar pasang ATGC itu. Maksudnya kalau kita karena kita akan diturunkan dari bapak kita kemudian ibu kita maka pasangannya sekitar 6,4 miliar pasang ATGC ini. Sungguh luar biasa ya. Apa kuasa Allah itu kemudian memberikan kode-kode itu kepada organisme ini begitu. Termasuk manusia begitu. Kalau manusia itu kan terdiri dari 23 kromosom dengan 22 pasang autosom kemudian XX untuk female dan XY untuk untuk apa namanya untuk laki-laki begitu. Dan ada yang menarik juga bahwa sequencing atau mapping dari 3,2 miliar pasang DNA kode-DNA kita tadi itu sudah diselesaikan begitu. 13 tahun lamanya saintis kita saintis di United States NHRA namanya National Health Regional Research Institute itu menyelesaikan kode-kode tadi yang berjumlah 3,2 miliar pasang DNA ini ini membutuhkan waktu sekitar 3,2 sekitar 13 tahun lamanya dari sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 dan yang menarik itu yang mengkode protein untuk perubahan protein itu hanya 30 gen yang terlibat di sini nah di sini pada genome project ini human genome project ini yang terlibat itu banyak sekali saintis termasuk sangat besar dana yang dibutuhkan sekitar 6 billion dollars kemudian ribuan saintis yang terlibat dan bahkan negara-negara besar itu semua terlibat begitu dalam penyelesaian human genome project harapannya dengan kita bisa mensekuensi bukan hanya pada manusia sebenarnya pada organisme yang lain juga kan kita kemudian bisa mengidentifikasi oh ternyata penyakit ini penyebabnya karena mutasi DNA oh ternyata bisa juga disebabkan oleh transmisi dari organisme yang lain begitu nah itu tujuannya nah ini contoh sekuensi DNA kita dan kalau pada tahun 2003 sejak selesainya human genome project disequencing atau dimappingkan tadi itu kemudian tahun 2003 sekitar 2003 2003-2004 itu banyak media yang mempublis termasuk di sini The New York Times itu mengatakan genetik code of human life itu dikrat oleh saintis dan termasuk di sini high prestigious jurnals seperti Nature kemudian Science juga menggunakan cover jurnalnya pada tahun 2002-2003 dulu itu dengan The Human Genomes betapa ini adalah penemuan yang ekstra spektakuler di bidang genetis ini kalau kita berpikir kita bisa menganalogikan ternyata genome itu seperti buku kemudian di dalam buku itu ada chapter kita bisa mengibaratkan ternyata chapter itu seperti kromosom kalau buku itu misalnya terdiri dari 23 chapter maka di tubuh kita kan ada terdiri 23 kromosom dan di dalam chapter-chapter itu ternyata ada sentence kita bisa ibaratkan seperti gen dan di dalam sentence itu terdiri dari word itulah bahasa-bahasa tadi dan ini adalah kata-kata yang seperti bahasa ATGC dan yang paling menarik itu ketika 6,4 miliar pasang kode DNA TGC seperti itu kemudian kita mappingkan kita petakan itu jumlahnya kalau ditulis di halaman buku itu hampir 2 juta pages hampir 2 juta halaman dan 2 juta halaman ini kalau kita susun 2 juta halaman itu kita susun menjadi 500 pages ini menarik sekali jumlahnya 4200 books ini ibaratkan 500 pages ini buku Darwin 4200 itu kalau ditaruh vertikal ke atas maka tingginya sekitar 168 meter dimana 168 meter ini melebihi tinggi dari Monas kita tahu Monas itu tingginya hanya sekitar 132 meter dan 168 meter ini luar biasa 168 meter ini seperti Washington Monument bagi Bapak Ibu yang pernah ke Washington Monument mungkin tahu dan Francis Collins yang kemudian mendirektoroi atau memimpin Human Genome Project sejak tahun 1990 sampai tahun 2003 itu kemudian menulis buku The Language of God dan ini sangat menarik kalau Bapak Ibu membaca buku ini dan beliau mengatakan Genome itu adalah the book of life karena dengan darinya dari sequencingnya kemudian para saintis saat ini bisa membandingkan oh ini ternyata bisa menyebabkan penyakit oh ini tidak menyebabkan penyakit dan kemudian beliau juga mengatakan Genome is the liberality of life ini sangat menarik ini kalau kita melihat bagaimana pemetaan atau bagaimana perjalanan sejak Mendel tahun 1853 menemukan hukum keturunan yang disebabkan oleh Gen kemudian sampai bagaimana kemudian Watson and Crick menemukan kode-kode menemukan double helix kemudian temannya menemukan kode ATGC kemudian bagaimana kemudian sequencing pertama kali tahun 1977 itu digunakan mungkin Sanger sekarang rada jarang sekarang sudah hampir mayoritas menggunakan next generation sequencing dengan paralel sampai kemudian dalam beberapa hari saja sudah bisa disequencing kalau dulu membutuhkan waktu 13 tahun kalau sekarang hanya membutuhkan 3 hari saja inilah perjalanan-perjalanan di bidang genomic dan kalau kita lihat secara detail dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 memang banyak hal yang bisa kita pelajari seperti understanding of structure of genomics seperti tadi ATGC itu kemudian understanding of the biology of genome kemudian termasuk penyebab-penyebab penyakit khususnya rare disease penyakit-penyakit langka assistive for block neurosis hunting disease yang disebabkan yang dulu susah untuk diidentifikasi penyebabnya karena dengan penemuan inilah kemudian bisa menjadi pencerah begitu kemudian harapannya tentu di tahun 2020 ke atas tentunya implementasi daripada penemuan sejak tahun 2003 itu harapannya bisa di improve atau harapannya bisa diaplikasi pada bidang klinik dan inilah yang kemudian kita sebut dengan genomic medicine nah ini beberapa hot area of genomic medicine seperti cancer of genomics dengan kita bisa mengetahui lebih dulu penyebab penyakit maka tentunya preventive bisa dapat dilaksanakan kalau Bapak Ibu pernah mendengar Angelina Jolie artis dari Amerika itu kemudian mendeteksi ada mutasi pada BRCA berakawan berakawan berakatuh itu kemudian bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya breast cancer atau ovarian cancer dengan adanya dengan adanya teknologi deteksi seperti itu kemudian dia bisa mengantisipasi dengan melakukan mastectomy seperti itu misalnya kemudian yang kedua adalah farmakogenomik dimana farmakogenomik ini kombinasi antara ilmu farmakologi dengan genomic tadi kemudian harapannya dengan farmakogenomik ini kita kemudian bisa melihat oh ini ternyata obatnya responnya karena faktor genetik apakah kemudian pasien beberapa seperti beberapa pasien yang sangat sensitif misalnya terkait dengan antiplatelet begitu ya dengan pemberian clopidogrel misalnya ternyata sangat cepat bleeding ternyata ada kaitannya juga dengan variasi-variasi gen kemudian ada juga terkait dengan regenerative disease seperti yang saya sampaikan tadi seperti cystic fibrosis kemudian kalau di luar negeri itu berkembang sekali ya prenatal genomic testing begitu begitu walaupun memang dari segi dari segi etik itu masih diperdebatkan di dunia saintis begitu ya ketika kemudian di dalam misalnya di dalam perut seorang ibu yang sedang hamil diketahui ternyata ada kemungkinan akan menderita penyakit langka pada anaknya maka terjadi dia bisa menggugurkan kandungannya ini masih memang masih menjadi perdebatan begitu di dunia genetis begitu nah ini contoh pada personalized medicine atau pada pharmacogenomics tadi begitu ya dimana kalau pada umumnya memang one dose fits all treatment begitu ya maksudnya apa satu dosis itu memang kita tidak kita membabat rata begitu ya mau berepek atau tidak berepek kita kita tidak mau tahu begitu yang penting saya kasih kamu dosis misalnya 100 mg pada obat tersebut begitu ya tetapi ketika kita kemudian mempertimbangkan terkait dengan jenis-jenis genetiknya maka kita kemudian bisa meng-adjust dos dari obat itu sesuai dengan genetic variance seperti misalnya kalau Bapak Ibu tahu opioid itu kan kodein misalnya gitu ya kodein itu kan yang berepek itu kan metabolitnya seperti morphine begitu dimana misalnya ada enzim yang kemudian meng-convert dari kodein menjadi morphine tadi seperti C2D6 begitu ya ternyata C2D6 itu nanti kalau ada terjadi variasi dia bisa kemudian menghambat terjadi converse kepada morphine tadi begitu nah maka dengan penghambatan seperti itu maka metabolit aktifnya akan tidak akan aktif begitu dan tubuh kita nah itulah kemudian pada poor metabolizer kemudian perlu untuk diturunkan dosisnya atau perlu untuk dinaikkan dosisnya pada ultra ultra rapid metabolizer begitu itu salah satu contoh pada bidang parmakogenomi harapannya memang ke depan sebenarnya begitu ya setelah banyak menemuan-penemuan terkait dengan penaruh genetik terkait dengan disease atau terkait dengan penyakit itu harapannya dokter-dokter kemudian mempreskripsikan atau meresepkan obat itu terkait tergantung dengan jenis genetik pasien kemudian pasien ketika datang ke apotek dia kemudian menyerahkan bukan hanya resep obatnya tetapi juga resep dari ini jenis genetik saya itu harapan ke depannya dan bagaimana kemudian teknologi berkembang sangat cepat saat ini dulu mungkin hanya kita mengenal mobil kemudian kapal kemudian kereta kemudian sekarang kan pesawat sudah sangat cepat kita mau kemana-mana begitu juga di bidang genomik pos per genom ketika yang saya sampaikan tadi bagaimana kemudian dulunya tahun 2001 itu untuk mensequencing genom pada manusia itu hanya membutuhkan dana yang cukup besar tahun 2019 sekarang itu hanya membutuhkan waktu hanya membutuhkan waktu yang sangat cepat dengan biaya yang sangat rendah dan inilah yang kemudian possibility ke depannya itu akan sangat possible untuk disequencing untuk accessibility dari pasien untuk mendeteksi atau untuk mensequencing DNA-nya ini tantangan bagi kita di dunia kesehatan khususnya kemudian yang kedua saya ingin berbicara terkait dengan publikasi saya bagaimana kemudian saya menggunakan data-data genomik tadi yang saya sampaikan itu memang terkait dengan basic-basic dulu hanya mengingatkan Bapak Ibu semuanya dan ini terkait dengan publikasi saya ini judulnya Genetic Variance Nanti akan saya kaitkan terkait dengan Genetic Variance kemudian ekspresi dari TMPRS ini pada beberapa tisu atau beberapa organ dan saya kemudian kombinasi atau saya akan membandingkan dengan beberapa populasi baik itu Afrika Amerika Eropa ataupun Asia ini hanya mengingatkan Bapak Ibu bagaimana kemudian perjalanan COVID-19 ini dari sejak Desember tahun 2019 ini ada yang menarik saya kebetulan saat ini masih di Taiwan di Taiwan ini sangat sergap sudah hampir 4 bulan ini zero case sangat luar biasa case-nya itu hanya 400 saja itu stuck sampai sekarang sejak 4 bulan yang lalu sudah tidak ada lagi yang menarik itu sejak di alert atau sejak diumumkan ada isu terjadinya COVID-19 itu di Wuhan mereka langsung kirim ini tanpa kemudian mereka melihat karena memang transportasi udara dari Wuhan ke Taiwan ini memang beberapa kali sehari dan mereka langsung terjun ke sana untuk mengirimkan para saintisnya dan ini yang sangat menarik yang perlu untuk kita tiru mungkin ke depan untuk Indonesia khususnya nah ini bagaimana total number case per country berdasarkan wordometer Bapak Ibu bisa mengakses bagaimana perkembangan saat ini memang United States masih menjuarai jumlah case-nya dibandingkan dengan Asia memang sangat luar biasa progresifitasnya ini jumlah total case sampai saat ini saya ambil data sejak tahun 24 Juli lalu ini masih di atas 15 juta memang total case-nya dengan aktif case-nya sampai saat ini masih sekitar 5 jutaan dan yang menarik juga karena kita di background kita di bidang pengajaran penting juga untuk kita melihat bagaimana perkembangan di bidang publikasi terkait dengan COVID-19 ini menarik kita lihat disini yang sumber yang saya pakai disini adalah PubMed Database dimana salah satu biomedical resource yang luar biasa banyak artikel yang bisa kita dapatkan disini ini ketika kita mengetik SARS-CoV-2 kemudian COVID-19 jumlah artikel yang keluar itu sekitar 17 ribuan luar biasa memang disini lebih banyak review artikel tapi bagaimana kemudian kita sebagai saintis ataupun sebagai tenaga pengajar memang disini juga sedang diuji apakah kita mau produktif atau tidak dan ini tentunya menjadi trigger buat kita semuanya kalau Bapak Ibu mau supaya terlihat supaya terlihat ini kalau ini manual memang tidak kelihatan ini impact factornya kemudian cue-nya kalau memang Bapak Ibu mau nanti saya kirimkan saya kirimkan ke Bu Dr. Khotimah terkait dengan software-nya supaya Bapak Ibu nggak ngecek satu paper itu impact factornya berapa sih cue-nya berapa nanti saya kirimkan kalau Bapak Ibu tertarik nah ini juga yang 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 menarik begitu kemarin bulan sekitar bulan April yang lalu itu ada paper di Cellpress salah satu jurnal yang sangat prestisius begitu mengeluarkan artikelnya begitu oleh Hoffman di mana Hoffman ini bukan hanya expert di bidang SARS-CoV-2 tapi juga saya lihat itu publikasinya banyak terkait dengan SARS-CoV dan MERS-CoV dan beliau memang mendalami di bidang TMPRS-2 makanya pada pada bulan April kemarin dia langsung mengeluarkan artikel ini sangat menarik begitu ya dan sudah disitasi hampir seratusan sekarang dengan hanya beberapa bulan saja ini menarik begitu ya dia kemudian mengatakan SARS-CoV-2 Cell Entry itu bukan hanya dipengaruhi oleh ACE-2 reseptor tetapi juga TMPRS-2 saat itu memang ACE-2 banyak dibicarakan begitu baik itu di Indonesia maupun di di sini tapi tidak dengan TMPRS-2 maka pada saat itu juga saya memakai database genomik untuk meneliti apakah TMPRS-2 ini variasi gen pada TMPRS-2 ini nanti ada pengaruhnya sih enggak sih begitu terkait dengan trend trend terhadap ekspresi gen pada pada beberapa tisu atau beberapa organ khususnya di Lung karena kan Lung menjadi salah satu yang di yang di kan sama SARS-CoV-2 ini nah ini kalau kita melihat begitu ya SARS-CoV-2 ini hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu begitu SARS-CoV-2 ini menggunakan spike proteinnya begitu ya untuk membahain S2 ketika dia masuk ke sel epithelial sel pada alveolus kita begitu dan bukan hanya S2 tetapi juga dia memanfaatkan TMPRS-2 yang membantu dia untuk percepatan masuknya ke alveolus kita begitu dan ini salah satu artikel juga yang dikeluarkan oleh University of Tokyo begitu ya dia kemudian mengatakan napamostat itu sangat berpotensi begitu untuk menghambat TMPRS-2 ini begitu nah ini artinya dan niat napamostat ini memang digunakan sebagai untuk pankreatis disease begitu nah artinya napamostat ini sangat sangat berpotensi untuk dijadikan drug repurposing atau drug repositioning kalau Bapak Ibu tahu kalau Indonesia mungkin lebih mengenal off-label begitu ya tapi kalau di dunia scientist itu kita lebih mengenalnya drug repositioning atau drug repurposing atau drug reusing atau drug rescuing begitu artinya kita menggunakan obat-obatan yang sudah di-approve oleh FDA untuk kemudian kita teliti pada penyakit-penyakit yang baru khususnya pada COVID-19 ini dan napamostat saat ini masih under clinical investigation of phase 2 and phase 3 ini based on the clinical trial yang saya dapatkan gitu nah ini yang saya gunakan genomic database seperti ensemble kemudian gtech portal database untuk saya melihat begitu apakah ada ekspresi dari gen TMPRS2 ini pada beberapa organ dan kemudian saya juga menggunakan literature review pubmed database untuk melihat apakah sebelumnya genetic variance pada TMPRS2 ini sudah pernah di uji pada penyakit-penyakit yang lain atau tidak ada pengaruhnya begitu nah ini kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat bagaimana variasi gen pada banyak banyak gen begitu kita bisa menggunakan ensemble database karena dia bisa mengkatalog atau bisa bisa memprovidekan beberapa informasi terkait dengan genomic variations begitu ya terkait dengan genomic locations kemudian pengaruhnya terhadap perubahan protein itu banyak disediakan di database ini nah saya ingin mengingatkan genomic variation itu apa genomic variation itu salah satu variasi terkait dengan karena kita pada umumnya memang terdiri dari 99% sebenarnya mirip kita sequencing DNA kita tapi hanya 1% saja yang berbeda inilah variasi gen tersebut nah terkait dengan variasi gen ini single dikenal juga dengan nama single nucleotide polymorphism ada perubahan salah satu dari genetik kita dari kode gen kita misalnya yang sini pada orang-orang normal umumnya alelnya C tapi pada single nucleotide polymorphism ini terjadi perubahan nah ini ada beberapa terkait dengan penyakitnya atau penyakitnya memang apakah ada pengaruhnya atau tidak terkait dengan beberapa penyakit tentu perlu untuk kita uji nah ini contohnya bagaimana kita semua sangat berbeda tapi sedikit berbeda sebenarnya kita 99% sama sequencing DNA kita tapi hanya beberapa persen saja yang berbeda contoh misalnya pada orang Eropa disini kemudian pada orang Asia misalnya di Taiwan kemudian beberapa di Eropa kemudian Asia Timur atau Asia Tengah begitu ya oh terjadi ada perubahan atau ada beberapa variasi gen seperti misalnya ini umumnya misalnya C E C itu yang umum misalnya yang normal nah terjadi perubahan pada E ini apakah ada kaitannya dengan penyakit perlu untuk kita uji begitu begitu juga dengan T dimana C itu adalah yang normal tetapi T ada terjadi perubahan pada T nah ini yang perlu untuk kita lihat apakah variasi genetik ini kemudian ada kaitannya enggak dengan penyakit begitu perlu untuk kita uji pada clinical hasilnya begitu dengan genotip GTEx database saya menggunakan ini database ini untuk melihat ekspresi gen yang saya uji disini ada GMPRS2 nah dan disini PubMed database itu kita bisa mengakses sebenarnya saat ini begitu ya potensial sekali untuk kita gunakan PubMed database ini baik itu kita menggunakan letter to editor atau menggunakan database ini untuk review sebuah artikel begitu ya sebenarnya potensial banget begitu untuk kita bisa publikasi di masa-masa pandemik seperti ini nah ini yang saya dapatkan begitu sesuai dengan setelah saya download dari database GTEx portal database ini saya mendapatkan sekitar 136 expressions against pada TMPRS2 dan saya kemudian 136 ini saya identifikasi ada satu yang misen varian dimana misen varian ini bisa bisa menyebabkan terjadi perubahan pada level protein juga dengan tiga varian ini ternyata ada ketennya pada infeksi pada sebelumnya pada klinikal fase sebelumnya dan ini beberapa tisu yang dia dapat terekspres TMPRS seperti klostat kemudian stomach colon pankreas ada beberapa penelitian yang mengatakan kenapa kemudian orang laki-laki itu cenderung untuk lebih resiko untuk terkena SARS-CoV-2 ini ternyata ada kaitannya dengan overexpress pada prostat pada laki-laki ada beberapa penelitian yang dinyatakan seperti itu begitu juga dengan lungs dimana lungs ini merupakan tempat masuknya SARS-CoV-2 ini lokasi dari beberapa variasi gen yang saya akan identifikasi di promosong 21 kemudian nah ini detailnya detailnya terkait dengan jenis-jenis terkait dengan terkait dengan empat jenis variasi gen ini terjadi ekspresi TNTRS-2 ini pada lang kita bisa melihat di sini trend genotype TT-nya itu lebih tinggi dibandingkan TC maupun CCB begitu juga dengan variasi gen yang kedua di sini AA genotype-nya itu cenderung memiliki trend lebih tinggi dibandingkan dengan AG dan GG ekspresinya begitu juga dengan variasi yang ini nah ini yang perlu untuk kita identifikasi khususnya mungkin yang bisa memiliki akses kepada pasien yang memiliki spesimen tentunya untuk kita uji yang variasi gen ini apakah ada kaitannya dengan terjadinya COVID-19 terkait dengan ekspresi TNTRS-2 dan COVID-19 ini ini lebih detailnya bagaimana TT pada variasi gen yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan TC dan sebagainya dan ini saya kemudian menggunakan database ensemble itu untuk melihat beberapa frekuensi frekuensi 4 variasi gen ini pada beberapa populasi saya menggunakan Eropa Amerika kemudian Afrika Amerika East Asian South Asian China Jepang dan Taiwan Taiwan memiliki database yang sangat lengkap terkait dengan genomiknya kalau di Indonesia saya tidak menemukan jadi saya tidak bisa menampilkan di sini ini tentunya PR bagi kita nah inilah kemudian pada saat seperti emergensi seperti ini kita tidak bisa kemudian menjadi cara cepat untuk mendeteksi apa penyebab suatu penyakit kita bisa melihat di sini memang pada beberapa variasi pada orang Eropa Afrika Amerika itu cenderung lebih tinggi variasi gennya dibandingkan dengan orang Asia seperti itu juga dengan variasi gen yang lain ini lebih detailnya saya menggunakan visualisasi untuk memperlihatkan bagaimana kaitannya dengan frekuensi dan ekspresi gen pada TMPRS 2 ini dan saya kemudian menyimpulkan ada empat variasi gen ini yang kemudian ini lebih tinggi begitu ya ekspresinya dan frekuensinya pada populasi Eropa dibandingkan Eropa dan Amerika dibandingkan dengan Asia tentunya ini akan menjadi guidance ke depannya untuk diuji apakah betul kaitan dengan higher express pada orang Eropa dan Amerika itu ada kaitannya dengan jumlah tadi kenapa orang Eropa dan Amerika itu terjadi aktif case-nya dan total case-nya yang paling banyak ini perlu untuk kita uji lebih dari khususnya ke pasien langsung ini saya publis di LCTR dan dengan jurnal biochemical and biophysical research communications or BBRC begitu nah ini orang-orang yang membantu begitu jadi saya tidak sendirian begitu dalam penulisan artikel ini saya dibantu oleh beberapa begitu profesor saya ataupun kolaborator begitu jadi tanpa kolaborator ternyata kita tidak akan bisa publis cepat begitu ya saya hanya membutuhkan waktu sebulan 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 setengah malah begitu ya dari apa menganalisis data sampai kemudian publis itu hanya sebulan setengah begitu ya makanya saya bilang itu sebenarnya potensial banget begitu ya kalau kita mau begitu meliti terkait dengan COVID-19 karena hampir semua jurnal sekarang itu membuka tangan begitu untuk memudahkan kita bukan berarti memudahkan dari segi kemudian data kita apa adanya bukan berarti seperti itu tetap harus memulai review dari reviewer begitu ya nah ini kalau yang tadi TNVRS 2 ini S2 ada artikel juga yang menarik begitu yang meneliti terkait dengan variasi pada S2 ini tapi kesimpulannya dia menyimpulkan bahwa pada Asia populasi kalau S2 ini lebih tinggi begitu ya frekuensinya dibandingkan dengan orang Eropa dan Amerika seperti kita lihat disini yang merah ini menunjukkan frekuensi dan higher express S2 ini dibandingkan kalau yang biru ini yang lower express begitu disini terlihat bahwa Asia itu lebih tinggi tapi tentunya ini akan menjadi rekomendasi begitu ya khususnya bagi rekan-rekan yang dapat memiliki akses untuk meneliti langsung ke pasiennya begitu nah ini hanya terkait dengan variasi gen itu dan dampaknya terhadap perubahan pada protein begitu nah ini TMU begitu yang tempat kami studi disini tidak jauh dari 101 disini 101 ini salah satu dulu sempat ketiga di dunia begitu 101 lantai Bapak Ibu kalau datang ke sini monggo begitu Ibu Ibu Hotima juga sampun ke sini begitu ini TMU dan dulu tahun 2019 kalau tidak salah Ibu Ima datang untuk ikuti workshop begitu ya ini dosen dosen unsa begitu waktu itu dan ini kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke sini berkunjunglah pada saat perantara musim antara winter dengan summer begitu karena banyak bunga-bunga yang bermekaran nah ini kalau Bapak Ibu datang ke Taiwan bisa melalui Jakarta begitu bisa melalui Jakarta hanya 5 jam saja nah disini yang menarik jumlah populasinya sedikit sebenarnya hampir 24 juta jiwa dan yang sangat menarik disini jumlah orang Indonesia sangat banyak 300 ribu orang Indonesia tetapi mayoritas memang mereka bekerja di perusahaan dan bekerja di ibu rumah tangga begitu hanya 6 ribu saja yang student nah ini teman-teman lab kami yang selalu mendukung dan bagi saya life itu is giant puzzle begitu hanya mengingatkan saja begitu bahwa memang saat ini kita dalam kondisi krisis begitu ya tapi inilah yang kemudian puzzle of our life kayak gitu ya life is giant puzzle every piece of our puzzle is just important as the others to make a big picture in our life jadi tentunya kedepan kita tidak akan tahu apa hikmahnya tentu orang-orang yang beruntung tentunya kita yang selalu mengambil hikmah dari semua kejadian nah ini journey of thousands miles must begin with a single step tentunya kita tidak akan melampui sesuatu itu kalau kita tidak melangkah dari sejak sekarang baik itu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak tapi nanti kita bisa di situ lebih lanjut terima kasih ibu terima kasih pada pak lalu muhammad irham atas presentasinya yang membuka wawasan cukup banyak tentang genomik ya varian daripada SARS-CoV-2 baik itu di beberapa negara hanya saja memang kekurangannya data dari Indonesia ya pak lalu tapi kita bisa melihat variasi itu at least dari beberapa benua memang itu berbeda baik selanjutnya kita masuk ke acara diskusi jadi disini ada sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami pertanyaan pertama dari muhammad rafli ini sepertinya mahasiswa pertanyaan sepertinya ditujukan kepada bu iren apakah lab pcr yang digunakan di dalam mobil yang dioperasikan oleh bin sudah mengikuti biosafety 2 dan apakah ada syarat luasan dari pembagian area area dekon area dan working area jadi untuk yang dipengecekan pcr di dalam mobil begitu bu iren mungkin bisa langsung dijawab bu iren baik terdengar suara saya terima kasih atas pertanyaannya sebenarnya saya sendiri belum melakukan saya sendiri jadi belum terlibat dalam asesmen mobile pcr langsung itu tapi yang jelas apapun bentuknya itu nanti mobile yang dari bin itu memang nanti akan melihat lagi bagaimana bagaimana dia penempatan khususnya yang ingin saya soroti itu adalah bagaimana penempatan instalasi bsc-nya jadi apakah nanti dia bsc-nya diletakannya yang ideal itu harus jauh dari pintu dan kemudian tidak langsung misalnya berhadapan dengan ac kalau misalnya dalam mobile itu mungkin ada ac-nya sebaiknya arah udaranya itu aliran udaranya tidak langsung berhadapan langsung dengan bsc kenapa itu karena akan mengganggu aliran udara dari bsc-nya itu sendiri kemudian sebenarnya ada juga ini juga saya tidak terlalu detail tapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan misalnya jarak antara dari bsc kemudian ke plafon mungkin dalam hal ini atap mobilnya kemudian dari dinding minimalnya berapa kemudian dinding dan peralatan lainnya berapa senti itu sudah ada aturan-aturannya berapa senti sebaiknya jadi memang tidak langsung plek nempel seperti itu ya kembali lagi saya hanya bisa berbicara dalam secara prinsip ya kalau misalnya untuk menilai langsung mungkin nanti ada pihak yang lebih berwenang untuk melakukan asesmen secara detail itu saja ingin saya soroti kemudian untuk area dekontaminasi ini maksudnya dekontaminasi di dalam bsc itu yang ada tiga oh tiga area di bsc oh yang tiga area yang di dalam bsc ya itu sebenarnya tidak ada luasan misalnya harus berapa senti berapa senti tapi masih kita sesuaikan dengan pekerjaan pekerjaan kita jadi memang pokoknya intinya ada pembagian area luasnya itu tergantung kita yang bekerja tapi yang jelas jangan mencampur adukan misalnya spesimen ditaruh di bagian yang dicampur bersama dengan misalnya steril pipet tip atau misalnya karena mau semuanya dekat dengan tangan kita semuanya ditumpuk di satu sisi intinya sih jangan dicampur kalau untuk ruas berapa sentinya itu tergantung dari pekerjaan kita disesuaikan baik terima kasih Bu Eren jadi begitu jawabannya Raffli kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Adian kebetulan beliau ini spesialis paru menanyakan pertanyaannya adalah barangkali pemateri dapat memberikan masukan kepada klinisi dimana pada kenyataannya para nakes di rumah sakit sudah menggunakan APD bahkan level 3 tetapi masih terpapar bahkan korban jiwa itu kira-kira bagaimana untuk menyikapinya mungkin ini pertanyaan ke Bu Eren ya Bu Eren ya terima kasih pertanyaannya sangat bagus dan saya agak keteteran harus menjawabnya seperti apa sebenarnya saya kembali lagi memang ketika terjadi ketika ada korban jiwa dalam suatu kondisi yang seperti ini memang saya serahkan lagi harus mungkin harus dievaluasi lagi maksudnya karena saya sendiri bukan klinisi jadi mungkin tidak punya WN untuk bicara seperti ini tapi kalau boleh saran mungkin bisa dilakukan evaluasi mungkin workload-nya mungkin shift hour-nya karena mungkin atau kepatuhan penggunaan APD mungkin kepatuhannya sudah patuh tapi mungkin karena workload-nya atau ya kembali lagi itu harus dilihat dari kalau menurut saya pihak rumah sakit manajemennya mungkin bisa mengevaluasi kira-kira di mana kita miss-nya sampai terjadi karena yang mengetahui secara detail secara akurat itu yang pasti adalah dari pihak dalam konteks ini rumah sakit jadi kembali lagi kalau dari sisi biosafety dan biosafety kita lakukan evaluasi risk assessment-nya lagi seperti apa kenapa dengan kondisi yang kita sudah kita sudah siapkan langkah-langkah strategi mitigasi seperti ini kira-kira kita miss-nya di mana baru kemudian ketika kita bisa mengidentifikasi oh miss-nya mungkin di sini kita coba update strategi kita lalu kemudian kita evolas lagi bagaimana apakah ada terjadi terjadi perbaikan atau tidak jadi kembali lagi kalau dari sisi biosafety dan biosafety risk assessment lagi seperti itu semoga menjawab terima kasih terima kasih Bu Iren jadi begitu jadi intinya adalah tergantung dari pekerjaannya kemudian kepatuhan kita menggunakan APD kemudian jadwal apa waktu pada saat bekerja kadang juga capek memasangnya benar tetapi ketika membuka mungkin karena kecapean sehingga lupakan proseduralnya baik terima kasih Bu Iren mungkin saya beralih kepada Pak Lalu ini kebetulan ada pertanyaan dari Muhammad Irfan apakah variasi dari reseptor TMPRSS2 gene ada kaitannya dengan infeksi klet virus SARS-CoV-2 seperti diketahui klet yang ada di Asia dan Eropa dan Amerika itu berbeda jadi pertanyaannya variasi reseptornya TMPRSS2 ini pada variasi SARS-CoV-2 mungkin bisa dijawab oleh Pak Lalu silahkan baik sepertinya ada kesalahan teknis dari Pak Lalu mungkin saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan Bu Iren ini bagaimana untuk lab pemeriksaan yang tidak khusus untuk COVID-19 misalnya lab histopathology dan sitology apakah itu diperbolehkan mungkin seperti itu pertanyaannya beliau diperbolehkan maksudnya bagaimana ya bisa di disini hanya yang tidak khusus untuk COVID mungkin maksudnya bagaimana implementasi biosafety biosecurity apakah boleh misalnya dilakukan di lab histo itu kemarin oh ya apakah lab histopathology bisa melakukan pemeriksaan ini ya spesimen COVID-19 ini kembali lagi sekali lagi saya tekankan kembali kita ke risk assessment jadi dari yang kita ketahui lab kita kan yang kita tahu adalah yang kita miliki itu jadi kita lihat dulu fasilitasnya seperti apa apakah seperti tadi kan kita punya guidance itu bagaimana kita memeriksa apa aja harus diperhatikan misalnya harus ada BSC harus ada BSC lab histopathology atau histology di tempat Bapak Ibu itu apakah mempunyai BSC dan kalau misalnya sudah menggunakan itu ya kembali lagi risk assessmentnya seperti apa berarti nanti apakah memang akan dikhususkan untuk specimen COVID-19 atau kan nanti kalau misalnya dicampur akan bagaimana apakah itu akan mengganggu topoksi utama dari lab Bapak Ibu atau jadi seperti itu jadi kita harus bisa memikirkan kira-kira kalau memang mau dialih fungsikan fasilitas kita bisa mendukung enggak kalau misalnya enggak mendukung bagaimana kita mengatasinya maksudnya bagaimana kita mengantisipasinya apakah ruangannya harus dipisah atau jadi kembali lagi risk assessmentnya bagaimana itu yang tahu adalah dari institusi Bapak Ibu guidance-nya bisa berdasarkan dari tadi bisa berpatokan pada WHO dan bisa juga dari tentang kesan menteri kesehatan tadi baik terima kasih atas penjelasannya yang cukup lengkap dari Bu Iren alhamdulillah ini sudah masuk kembali Pak Lalu ini ada pertanyaan bisa menengar ya Pak Lalu saya lanjutkan pertanyaan dari Irvan tadi variasi dari reseptor TMPRSS2 gen ada kaitannya dengan infeksi klet virus SARS-CoV-2 seperti yang diketahui klet yang ada di Asia dan Eropa dan Amerika berbeda seperti itu variasi dari TMPRSS2 gennya itu maka ada kaitannya dengan virus SARS-CoV-2 bisa saya jawab Bu langsung ya silahkan soalnya sudah tahu tiba-tiba saya keluar tadi jadi terima kasih G pertanyaannya betul memang artikel yang saya publis itu bukan dipujikan langsung begitu ya kepada pasien begitu tetapi kami kemudian memanfaatkan database-database yang ada untuk kemudian melihat trend begitu ya maka artikel yang saya publis itu sebenarnya bukan final result tapi bahkan justru itu menjadi awal begitu ya hanya preliminary result lah kita bilang dan itu tentunya perlu untuk diuji langsung kepada pasiennya makanya saya bilang tadi kepada para teman-teman yang mungkin yang punya akses begitu yang sangat bagus sekali begitu kalau misalnya bisa menjadi genotyping mungkin itu genotyping biasa aja begitu untuk melihat apakah ada associated with the SARS-CoV-2 expression atau terkait terkait dengan tingginya angka COVID-19 maka perlu untuk kita bandingkan juga pada populasi Amerika Eropa ataupun Asia itu hanya kesimpulan sementara saja maybe susceptibility lah begitu ya artinya apakah ketika empat variasi gen yang saya sebut tadi itu memang seperti trendnya seperti dia memang ada kaitannya tetapi tentu perlu untuk dibuktikan langsung kepada pasien COVID-19 begitu baik terima kasih Pak Lalu jawabannya jadi pada intinya adalah ini adalah sebagai awal untuk melihat kembali meneliti kembali genotyping genotyping pada SARS-CoV-2 ini apalagi untuk di Indonesia sendiri kita tahu bahwa memang variasinya dari segi kependudukan memang banyak sehingga mungkin jadi lahan ataupun tempat untuk melakukan penelitian lebih detail tentang genotyping pada SARS-CoV-2 di Indonesia terima kasih Pak Lalu ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Triwah Yuni Bintarti pertanyaannya ditujukan kepada Pak Lalu bagaimana dengan penemuan obat COVID-19 yang ada di Indonesia seperti kombinasi kombinasi obat apakah sungguh efektif menurut ilmu farmasi kemudian memungkinkan tidak jika kedepannya akan ada suplemen untuk pencegahan COVID-19 sebagai terapi tambahan atau pendamping seperti itu sebenarnya saya tidak ingin kemudian karena saat ini saya tidak terjun langsung ke klinis tetapi saya lebih banyak berbulat baik itu di bidang drug repositioning ataupun drug repurposing artinya tidak ada alternatif lain memang saat ini maka kita menggunakan drug repositioning tadi kita menggunakan obat-obat yang terdahulu untuk kemudian kita menggunakannya sebagai new indication kalau Bapak-Ibu searching di Google definisi dari drug repurposing atau drug repositioning itu using all drugs for new indications makanya banyak kemudian bermunculan spekulasi sebenarnya berdasarkan docking berdasarkan kesamaan dari segi chemicalnya dan terkait dengan binding antara protein kemudian binding antara protein pada host dengan SARS-CoV-2 banyaklah dikaitkannya memang tapi kalau dari segi kesimpulan apakah efektif atau tidak tentunya belum bisa disimpulkan kalau menurut saya kalau terkait dengan supplement tentunya harus diuji kita tahu begitu pas penemuan obat itu dari pas drug discovery dulu kemudian drug development dimana drug development kita tahu banyak sekali pasenya seperti drug discovery saja kita harus melalui pre-clinical investigation kemudian tersebut drug development kita harus melalui fase 1 kemudian fase 2 fase 3 memang saat ini pun bahkan kalau ditanya kita khususnya kita tenaga kesehatan apakah penemuan vaksin itu sudah ditemukan atau tidak kita menyimpulkannya susah karena sampai saat ini memang sudah ditemukan memang kalau risiko in vitro sudah ditemukan tetapi yang melewati sampai fase 3 kemudian sampai ke post marketing surveillance ini yang sulit sulit sekali mungkin sampai saat ini yang sudah sampai ke fase 3 itu ada 10 vaksin dari berbagai perusahaan besar di dunia ini jadi memang sudah ada penemuan-penemuan tapi yang kemudian bisa terbukti sampai ke lapangan itu yang masih perlu butuh waktu begitu begitu jawaban saya possible sekali kalau misalnya bisa melalui fase-fase seperti itu fase-fase drug discovery dan drug development tadi terima kasih jawabannya yang cukup akurat ya Pak Lalu karena memang terkait dengan obat-obatan even itu herbal medicine pun dia mempunyai step-step untuk sampai bisa digunakan pada pasien ataupun secara klinisi baik selanjutnya ini ini ada pertanyaan dari dokter Iwang mungkin dokter Iwang bisa langsung menanyakan langsung pada panelis sudah kami nyalakan moodnya monggo dokter Iwang ini kebetulan anggota daripada Foki monggo dokter akan ditujukan ke siapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dengar mbak ampun ampun untuk dokter yang perlu saya tanyakan yang paling kurgen untuk optimalisasi hasil dari pekerjaan di lab itu apa sebetulnya karena alat-alat alat-alat canggih sekarang itu kan sangat stabil Indonesia itu paling lemah di electrical power jadi suplai listrik itu naik turun naik turun resultasenya nah itu apakah cepat terlalu optimalisasi kemudian untuk pak lalu ya itu apakah secretum atau hasil hasil dari stem cell yang diperlakukan dengan yang di secretum yang hasil dari infeksi yang sesungguhnya itu pengaruh itu pengaruh untuk apa genetiknya itu untuk mempengaruhi ekspresi genetiknya itu sama atau ada perbedaan antara secretum atau zat-zat growth factor yang dihasilkan secara buatan dengan yang secara alami untuk ekspresi gen karena kita tahu ekspresi gen itu kan memerlukan suasana yang sesuai dengan gen-gen tersebut saya kira itu yang perlu saya tanyakan terima kasih terima kasih dokter ewang atas bergabungnya terima kasih atas pertanyaannya sedang di baik jadi pertanyaan dari dokter ewang tadi itu ditujukan pada bu iren apakah yang paling urgent yang dilakukan di lab untuk optimalisasi di laboratorium mungkin bisa silahkan di jawab bu iren oke untuk optimalisasi kerjanya ya yang di lab kembali lagi saya selalu menekankan ini tidak berlaku sama untuk semua laboratorium memang nanti harus ada sekali lagi asesmen dari setiap institusi tapi mungkin ada yang mungkin secara prinsip bisa diperhatikan pertama itu ya kalau misalnya tadi mengenai listrik power supply itu memang sangat penting ya untuk 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 di lab apalagi yang menggunakan BSC jangan sampai nanti ketika kita sudah aman bekerja dengan BSC memakai APD lalu tiba-tiba listrik mati kondisi udaranya jadi aliran udaranya jadi terganggu bisa malah menyerang kita jadi power supply itu juga penting kemudian maintenance alat itu memang sepertinya remeh tapi sangat itu sebenarnya sangat penting karena kita harus memastikan alat itu bekerja dengan benar apalagi yang menyangkut langsung dengan keselamatan keamanan pekerja dan yang kemudian SDM sih yang menurut saya sangat penting bukan hanya mengenai training tentang training job spesifiknya tapi juga bagaimana mereka selalu aware terhadap pekerjaan mereka bahaya yang mereka lakukan dan apalagi untuk institusi-institusi yang mungkin menerima banyak sampel workload-nya cukup besar jadi mereka harus bisa secara mental pun harus terlatih bekerja dalam pekanan seperti itu terima kasih Bu Iren pertanyaan selanjutnya dari Dr. Iwang ditujukan kepada Pak Lalu tadi tentang secretum dari stem cell apakah itu sama dengan secretum dari infeksius dan itu apakah berpengaruh atau tidak pada ekspresi gennya terima kasih oke saya sebenarnya tidak ekspert di bidang stem cell begitu ya tetapi saya banyak terlibat di bioinformatik khususnya di bidang genomic dan drug repositioning atau drug discovery begitu kalau beberapa genomic database yang seperti GTX database yang saya sampaikan tadi kemudian DCDA yang memang cenderung begitu trending-nya memang iya trend-nya memang terkait dengan apa tisu yang terjadinya infeksi itu memang cenderung untuk terjadinya ekspresi gennya itu ada kaitannya tentunya juga perlu untuk diuji secara wet lab begitu tapi kalau dari segi bioinformatik ataupun database-database yang saya lihat cenderungnya seperti itu baik terima kasih Pak Lalu ini ada yang mau bertanya lagi dari kami persilahkan mungkin dari dokter Handayani atau Prof mungkin jika ada pertanyaan silakan kami persilahkan dokter Handayani mungkin terima kasih dokter apakah bisa didengar soal saya ya pertama saya ingin bertanya kepada Pak Lalu ya ini adalah tentang vaksin produksi vaksin dari Tiongkok yang sekarang ini sedang diuji coba di uji klinik ya uji klinik fase 3 di Indonesia begitu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Pak Lalu bahwa virus COVID-19 ini adalah virus yang mudah berubah secara jeniknya apakah nanti ketika itu dihasilkan suatu vaksin ini akan efektif dalam jangka waktu lama karena berkemungkinan vaksinnya nanti jadi sudah selesai di uji klinik tapi kemudian ketika digunakan mungkin vaksinnya sendiri sudah bukan tidak sama lagi ketika menginfeksi itu pertanyaan saya mungkin ada pendapat yang berikutnya saya bertanya kepada siapa saja mungkin Bu Iren boleh Pak Lalu boleh ini adalah tentang situasi di Jawa Timur yang saat ini menjadi jawara dengan kasus tertinggi di Indonesia untuk COVID-19 ini yang saya tanyakan ini hubungannya dengan lab sebenarnya jadi permasalahan dari teman-teman ini adalah laboratorium kita itu dalam jumlah cukup banyak tetapi dari sekian dari 30-an lab lab PCR yang ada itu masih ada sekitar 13 situ yang belum dimanfaatkan atau belum bisa melakukan pemeriksaan untuk COVID-19 saya kira belum tahu juga itu permasalahannya dimana karena memang kita tahu ada bantuan-bantuan untuk PCR alatnya PCR itu ada bantuan-bantuan dari kementerian tapi bagaimana penggunaannya di institusi itu pastinya akan membutuhkan tambahan tidak cukup hanya PCR saja sehingga seperti kami juga kemarin ini mendapatkan bantuan alatnya PCR ditambah dengan regen PCR tetapi itu kan tidak cukup kita masih butuhkan ada PSC kemudian segala macam apa namanya sentrifus kulkas dan sebagainya juga ruangannya sendiri yang untuk membangunnya memang juga membutuhkan biaya yang cukup lumayan ya mungkin tiga kali lipatnya dari bantuan begitu ya jadi Alhamdulillah di Alhamdulillah di UNUSA itu dukungan dari rektorat maupun rumah sakit dan juga yayasan jadi kita keroyok sehingga kemudian lab PCR kami itu bisa beroperasi tetapi ini memang untuk institusi lain belum tentu memiliki situasi yang sama dengan kami nah mungkin nanti ada pandangan-pandangan dari apakah Bu Iren atau Pak Lalu ya tentang hal ini yang kedua setelah sekian dari 30 tadi lab PCR yang ada di Jawa Tim itu dengan 13 yang belum beroperasi artinya kan sebenarnya sudah ada 17-an yang beroperasi tetapi jumlah sampel yang bisa diperiksa itu masih kalah dengan Sumatera Barat hanya punya satu laboratorium dan itu pun bukan laboratorium yang ekspert bukan laboratorium dari rumah sakit ataupun institusi yang sebelumnya memeriksa virus itu adalah laboratorium fakultas laboratorium mikrobiologi yang kemudian disulap menjadi lab khusus untuk pemeriksaan COVID mungkin ini yang apa namanya poin saya adalah mungkin ada pandangan kira-kira seperti apa ya Jawa Timur ini untuk bisa kemudian mengurangi transmisi dari labnya juga lebih bisa diaktifkan lagi bagaimana dan Pak Lalu tadi untuk vaksin mungkin lebih cocok menjawabnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Dr. Handayani mungkin bisa langsung dijawab dari Pak Lalu dulu mungkin tadi pertanyaan pertama dari Dr. Handayani terima kasih banyak Dr. Handayani tanggapan saya terkait dengan vaksin ini memang untuk saat ini memang harapan besar tapi untuk kita kemudian menyimpulkan ke depannya memang kita tidak bisa simpulkan saya kemarin seminggu yang lalu mengikuti wawancara Dr. Fauci yang menangani bidang COVID di US kemudian diwawancari oleh salah satu direktur tadi yang Francis Collins yang direkturnya NHRA itu dia mengatakan juga demikian tapi kita tidak bisa make sure untuk ke depan apakah dengan tadi yang saya Prof Ahmad juga menyampaikan dengan berbagai macam mutasi dari SARS-CoV ini jenis mukanya yang tidak bisa dikenali oleh antibody kita saya kemudian bisa mungkin saya menganalogikan seperti hepatitis begitu saya kebetulan di Taiwan menangani menghandle begitu database di Taiwan terkait dengan hepatitis B karena salah satu proyek saya dan disertasi saya tentang hepatitis B ini kelihatannya itu 10 tahun ke depan begitu oh ternyata vaksin itu ada pengaruhnya atau terkait dengan penekanan kasus-kasus begitu saya melihatnya itu kan vaksin di Taiwan ini diberlakukan sejak tahun 2000-2001 kalau tidak salah itu saya melihat dari artikel-artikel yang terbit itu dan kemudian sekarang begitu baru kelihatan terjadi oh ternyata vaksinnya itu efektif tapi kalau untuk SARS-CoV-2 ini untuk saat ini memang kita tidak bisa sama sekali untuk menyimpulkan tapi the best way untuk saat ini memang alternatif begitu harapannya di body kita bisa kemudian memfight dengan SARS-CoV-2 ini begitu harapannya demikian dokter Handayani atau jangan-jangan COVID-19 ini adalah hasil dari pemberian vaksin mereka itu dari tahun 2000-an mungkin dari Bu Iren mungkin bisa menjawab sedikit mungkin ada isu-isu dari Litbangkes tentang vaksin bagaimana mungkin bisa menambahkan selesai Bu Iren sedikit menambahkan saja yang saya tahu kalau misalnya kenapa kenapa vaksin itu sekarang sudah kok sepertinya sudah bisa langsung ada kandidat gitu padahal baru mulai mulai ada ini kan COVID-19 ini mulai akhir Desember Januari kenapa tiba-tiba sudah banyak sudah banyak sekali sepertinya pilihan vaksin kandidatnya kalau dari yang saya ketahui kenapa bisa seperti itu karena kan dia ini sebenarnya coronavirus ya coronavirus itu kan sebenarnya kita sudah sudah istilahnya dapat warning coronavirus ini dari alam ya dari semenjak 2001 SARS sudah mulai banyak dipelajari kemudian pada tahun 2015 ada MERS jadi dari situ memang sebenarnya kenapa tiba-tiba bukan tiba-tiba kandidat vaksin itu sudah ada karena memang sebenarnya sudah mulai dipelajari dari SARS semenjak pertama kali SARS-CoV-1 itu jadi memang perjalanannya sebenarnya untuk penemuan vaksin memang pasti akan lama kenapa tiba-tiba sekarang kesannya jadi banyak karena memang sebenarnya ilmuwan itu sudah melakukan penelitian terhadap kandidat vaksin coronavirus itu memang sejak tahun 2001 semenjak adanya ini kan SARS-CoV-1 itu seperti itu mungkin terima kasih atas tambahannya Bu Iren jadi memang semua by research jadi memang dari awal masalah SARS sudah pernah ada jadi mungkin dari situ para researcher sudah mulai mencari formula dan SARS-CoV-2 ini memang hampir sedikit mirip meskipun keganasannya lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya oke selanjutnya mungkin pertanyaan yang selanjutnya dari Dr. Handayani tentang kenapa meningkatnya di Jawa Timur kira-kira apa penyebabnya mungkin bisa dijawab oleh Bu Iren mungkin kira-kira kenapa tadi kan kaitannya juga untuk pertanyaan di Sumatera hanya punya satu lab tetapi bisa menghandle begitu banyak sampel tapi kenapa di Jawa Timur kita punya banyak lab tetapi sampel yang diperiksa hanya sedikit dibandingkan yang hanya punya sedikit lab seperti itu kira-kira kira-kira Bu Iren dari segi SOP ataupun dari segi administratif itu seperti apa terima kasih saya ini berbicaranya secara personal tidak mewakili kementerian tidak mewakili kementerian tidak tidak mewakili kementerian saya pribadi saja nanti itu ada pihak yang berwenang kalau mewakili kementerian mungkin bisa bisa dilihat juga dari sebenarnya protokol pemeriksaan mereka seperti apa saya mungkin kurang tahu secara detail bisa saja mereka lebih cepat karena menggunakan full sample kalau tidak salah beda dengan pastinya ketika mengerjakan PCR dengan full sample dan dengan yang sample satu-satu itu pasti akan memiliki waktu lama dengan yang satu-satu itu tadi cuman kembali perlu diingat memutuskan untuk mengerjakan full sample itu harus dipertimbangkan lagi karena bisa saja malah justru terdilusi kan kita batas PCR itu ada kalau tidak salah ada batas ambang batasnya untuk bisa terdeteksi atau tidak itu perlu diperhatikan sekali jangan sembarang didilusi karena hanya untuk menghemat waktu itu sebaiknya saya tidak menyarankan juga secara pendapat saya memang kalau jadi kita kalaupun kerja satu-satu sebenarnya walaupun memakan banyak waktu kita tidak kerja dua kali karena kalau kalau pool itu ya misalnya pool sampling oke ternyata dia ada positif tapi kita tidak tahu positif yang mana kita malah kerja lagi dua kali berarti kan reagennya boros kan kalau misalnya kita kerjain satu-satu kita walaupun sedikit lebih lama kita tahu persis siapa yang negatif siapa yang positif seperti itu kemudian kalau untuk yang lain mungkin memang harus saya mungkin menyarankan bimbingan teknis atau pendampingan itu juga penting ya untuk bagi para pekerja lab apalagi ya mungkin itu sih harus lebih lebih sering training juga mungkin tidak hanya training secara mungkin udah gak sempat lagi kalau training sekarang apalagi spesimen banyak tapi mungkin lebih banyak bimbingan teknis dari mereka yang sudah biasa mengerjakan kalau boleh menyarankan mungkin bisa bersurat dengan instansi yang kita sudah tahu mereka punya kapabilitas mungkin bisa mengirimkan orang untuk membantu kita di mengatasi mungkin masalah-masalah teknis yang spesifik gitu jadi lebih ke arah itu mungkin masuk saya baik terima kasih jawaban Pak Lalu dan juga Bu Iren sebagai apa namanya tanggapan saya sebenarnya yang di padang ini yang bukan tidak semuanya di pooling itu memang untuk daerah-daerah yang kasusnya sedikit itu di pooling tetapi mereka memang secara kuantitatif per hari itu bisa 2000 sampo mereka kerja dengan 4 alat PCR di satu lab tapi tenaga kerjanya memang mereka rekrut banyak sehingga bisa 3 CV itu jalan terus begitu ada yang istirahat ada yang bekerja satu lagi mungkin ini Bu Iren sekarang ini kan masalah di Indonesia itu masih kekurangan lab itu yang saya tangkap karena banyak lab itu yang kemudian ngantri atau menumpuk sampo itu kadang ribuan tidak cukup untuk mereka periksa kapasitasnya tidak cukup mungkin Bu Iren apakah dari kementerian atau sebagian apanya saya kurang tahu apakah seperti lab-lab di rumah sakit paru mungkin yang untuk pemeriksaan TB itu dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan atau di switch atau dialihkan untuk pemeriksaan COVID-19 ini atau mungkin ada lab-lab lain yang bisa dialih fungsikan sehingga kemudian pemeriksaan COVID-19 ini bisa mencukupilah untuk jumlah rakyat kita yang memang banyak terima kasih Bu Iren terima kasih Bu untuk pertanyaannya yang sepanjang yang saya ketahui memang kita punya jejaring laboratorium untuk yang pengerjaan spesimen TB dan memang sudah ada yang melakukan pemeriksaan spesimen dan datanya juga terintegrasi dengan data seluruh lab yang sudah ada itu dimungkinkan mereka kalau tidak salah menggunakan saya tidak ini ya TCM mereka menggunakan TCM dan memang sudah ada pelatihannya sudah dilakukan pelatihan juga oleh Kementerian Kesehatan yang saya ketahui jadi sebenarnya secara kalau misalnya mau dialihkan itu bisa tapi kembali lagi saya tekankan risk assessmentnya seperti apa di institusi tersebut jadi apakah sudah mendukung atau tidak dan kembali lagi tidak hanya mengenai fasilitas atau desain lab-nya itu tapi juga para pekerjanya nanti yang akan ikut mengerjakan bagaimana apakah mereka sudah bisa memenuhi kompetensi dan kompetensi yang dibutuhkan baik terima kasih sudah diterima baik ini pertanyaan banyak sekali baik dari Youtube pun juga banyak sekali teman-teman yang bertanya jadi memang kita tidak bisa menjawab satu persatu mohon maaf sebelumnya ini dari Youtube juga banyak boleh sama Bu Ren bentar ya munggu silahkan silahkan Bu Ren itu apa mungkin dilakukan negatif karena mungkin kan alat itu perlu presisi ulang dan sebagainya itu yang diceritakan Bu Andayani tadi ya kembali lagi itu yang menjawab adalah instansi yang akan melakukan Pak ya apakah mampu dan mau apakah bisa itu kembali lagi karena yang lebih mengerti kapasitas dari stafnya adalah institusi tersebut jadi saya tidak bisa menjawab yang justru harus jawab Dr. Andayani itu informasinya dari mana tuh tapi yang jelas risk assessment aja yang penting risk assessmentnya di implementasikan iya dok Dr. Han dari mana tuh informasinya dari teman yang di Padang Pro dari Dr. Andani yang lalatnya di sana tapi mungkin ada ini juga sih mungkin ada offnya mungkin berapa waktu mungkin mereka pertimbangkan juga kurang tahu persisnya untuk manajemennya mungkin ada khusus ya secara umum seperti itu cara kerja mereka tentu mereka dari pihak alatnya tentu juga ada requirementnya juga mungkin dalam sekian jam digunakan harus ada offnya baik karena waktu juga Prof mungkin dari Prof Jasidi ada pertanyaan yang perlu ditanyakan peserta maaf ini nurutin curiosity saya sih orang teknik orang elektron ngerti apa cuman dari kesimpulannya Pak lalu itu kan ada dua apa itu ya istilahnya untuk meriksa genomic varian yang satu TRM apa itu singkatan panjang tadi itu sama ACE2 gitu ya reseptor reseptor menghasilkan dua kesimpulan yang beda dengan metode TRM yang Eropa Amerika itu tinggi dan itu sama dengan data terdampaknya COVID-19 untuk negara-negara Amerika dan Eropa itu kan sementara yang Asia rendah untuk yang TRM sementara yang untuk yang S2 itu variannya justru kebalikannya itu kesimpulan apa yang bisa ditarik dari situ itu yang pertama yang pertama nah yang kedua Amerika Amerika Eropa itu data data yang terdampak itu tinggi karena mungkin memang data yang disajikan kejujurannya bisa dijamin sementara di Asia rendah apa memang benar-benar rendah sehingga kita membandingkan hasil genomik varian kemudian dengan data terdampak yang masih belum valid betul bahwa di Eropa Amerika itu lebih tinggi dari Asia itu gimana ya terima kasih terima kasih ini mohon maaf ini orang elektro yang nanya bukan makasih berapa langsung ke silahkan silahkan begini emang tidak bisa kita simpulkan langsung dengan penelitian satu orang langsung kemudian kita mengatakan simpulannya tersebut kalau di bidang genomik itu memang variasi di bidang artikelnya artikelnya pun juga bervariasi begitu kalau di bidang genomik itu ada namanya ada namanya forum besar namanya SIPIK ataupun PAMGKB namanya program itu yang kemudian nanti bisa menyimpulkan begitu jadi kalau kita yang sebagai peneliti hanya kita mungkin punya hasil hanya dan terkait dengan database tadi itu kan kita bisa mengkorelasikan dengan database database available database yang free database yang tersedia sekarang kita sudah memasuki database dan semua orang hampir semua orang yang bisa mengakses data tersebut dan kita bisa membandingkan data-data dan yang kedua saya ingin menanggapi kalau di Taiwan khusus karena Taiwan masuk Asia saya mengatakan Asia bukan hanya Taiwan karena saya ingin menunjukkan disini jadi ada namanya kita punya National Health Insurance dan itu meng-cover 99% dari 53 juta populasi yang ada di Taiwan ter-cover ini dan setiap kita mau keluar negeri ini terintegrasi antara imigrasi dengan semua tenaga kesehatan dapat mengakses dan ini yang membuat kita tidak bisa menguang maksud saya kalau begitu jangan sebut Asia tapi sebut negara tertentu jadi terima kasih saya tidak tahu jawabannya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Lalu baik ini sangat menarik sekali semuanya karena emang materinya emang cukup jarang jadi Alhamdulillah ini pertanyaan-pertanyaan juga cukup banyak ini di Youtube juga ada beberapa pertanyaan tetapi waktu yang memisahkan kita pada acara webinar ini jadi saya selaku moderator mohon maaf kepada para peserta yang mungkin masih ada pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena terkait dengan waktu dan ini juga sudah cukup over waktunya karena saya menariknya materi hari ini mungkin nanti di lain waktu dan lain kesempatan bisa kita adakan lagi webinar dengan materi yang terkait baiklah acara diskusi cukup sudah selesai bagi para peserta silakan mengisi polling yang sudah ada di webinar untuk mendapatkan sertifikat baik acara terakhir adalah acara penutup terima kasih kepada Prof. Jesse D Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya kemudian kepada para permateri yang sudah bersedia saya undang meskipun agak mepet-mepet Alhamdulillah beliau-beliaunya juga bersedia terima kasih terima kasih sekali mungkin selanjutnya adalah cara penutup yang mungkin akan ditutup juga oleh Prof. Jasidi karena beliau masih stand-by sekaligus menutup menutupan Prof. Terima kasih Dr. Hatimah khususnya pada para pemateri Irenia dan Pak Lalu Pak Lalu terima kasih banget Pak Lalu inspiring dan mudah-mudahan tidak besen-besen untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran khususnya terima kasih mudah-mudahan kesti Allah yang mahu kuasa membalas kebaikan banyak dengan dengan kebaikan yang lebih banyak lagi mohon maaf dengan bersama-sama baca Alhamdulillah 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 webinar ini kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih kepada Prof. Chasidi yang sudah bersedia meluangkan waktunya dari awal sampai akhir terima kasih buat para peserta yang sudah tetap standby baik itu melalui Zoom langsung ataupun di YouTube media YouTube dan sekali lagi saya selaku pembawa acara dan juga moderator memohon maaf jika ada kekurangan salah-salah kata dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin terakhir untuk para panelis dan juga para peserta yang ada di sini foto ya terima kasih juga pada seluruh peserta yang bertahan sampai akhir sampai bertahan di YouTube masih banyak Prof luar biasa di di diatur ya udah oke ini pollingnya di off-kan dulu dipencet aja Bro oke oke terima kasih dokter Iwang atas hadir mohon maaf sampai akhir ini terima kasih dok dok jalanan kemana Pak Iwang ini ke Semarang dari Kudus oh baik hati-hati di jalan dan selamat ya Materson Assalamualaikum Waalaikumsalam sudah foto oke baik para pemateri ini Pak Lalu sepertinya sudah saya hitung sampai 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 tiga satu dua tiga smile cheese oke Alhamdulillah terima kasih terima kasih semuanya terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih banyak Prof terima kasih dokter sama-sama terima kasih wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih